untuk rekan-rekan dosen dalam kegiatan sosialisasi penyusunan RPS berbasis OPLT, Outcome Peace Learning and Teaching, untuk realisasi pembelajaran bermakna yang diadakan antara program sendiri teknik mesin dan juga program sendiri desain data. Di sini kita sudah datang ke narasumber Bapak Dr. Syamsul Arifin dari teknik fisika ITS, dan juga ada juga Bapak Kaprodi, Prodi Sanjata, Pak Gede, dan juga dari teknik mesin Ibu Lulu. Mungkin untuk hari ini Pak Syamsul Arifin, mohonku Bapak dibersilakan untuk menyampaikan materinya. Ya, baik. Sebentar, saya ngerti ini memang lagi sambil belajar ini Pak Prisna. Belajar dan mempelajari ekosistemnya, apa namanya? IMEC. Walaupun IMEC-nya gadul ini. Baik, Assalamualaikum, Orang Terlalu, Salam Sejahtera. Semuanya, Pak Gede, terima kasih. Assalamualaikum. Atas undangannya, Bu Lulu juga terima kasih atas undangannya, dan Bapak-Ibu semuanya. Ini saya lihat muda-muda semula ini. Mudah semangatnya, mudah, apa namanya, diajak untuk bekerja. Bapak-Ibu yang berkembangkan RPS ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Nah, dari pembicaraan awal, Bu Lulu dengan Pak Gede, memang saya diminta untuk menjelaskan tentang RPS. Bagaimana cara untuk mengembangkan RPS ini. Karena RPS ini sekarang, seperti kita ketahui bersama, diatur oleh standar. Jadi kalau kita baca standar komisional pendidikan tinggi, pasal 12, Bapak-Ibu pasti, apa namanya, mengetahui bahwasannya di situ, setiap mata kuliah itu harus ada RPS-nya. Jadi kalau lembaga akreditasi itu memeriksa RPS, ya sudah mantas, karena memang diatur oleh standar. Yang kedua, RPS itu dikembangkan oleh dosen, atau tim dosen. Jadi satu bertakunya, satu RPS itu bisa dikembangkan oleh seorang dosen, atau oleh tim dosen. Nah, kalau di tempat saya, Bapak-Ibu, RPS ini dikembangkan oleh tim dosen. Nah, karena di satu prodi itu dosennya banyak, tiga puluh delapan orang. Jadi bisa saling tukar-tukar. Ya, satu RPS bisa tukar tiga orang. Bahkan ada yang sampai enam orang untuk menyusun RPS. Tapi ya tetap saja, yang menyusun yang muda, Bapak-Ibu. Yang muda. Yang muda itu maksudnya bukan muda usia. Yang muda disuruh, Bapak-Ibu. Nah, kamu yang membuat saja, Sul. Nanti kita bicarakan bersama. Jadi memang harus ada konseptornya, ya, Bapak-Ibu. Jadi misalnya RPS itu dibuat oleh tiga orang, salah satu nanti yang menyusun konsepnya, harus disampaikan, lalu dilengkapi, untuk bisa mendapatkan masukan-masukan. Itu yang kedua. Jadi tidak boleh ada pertanyaan lagi. Berdasarkan SNDP itu, dosen itu kok pekerjaannya administratif membuat RPS. Saya kemarin memberikan workshop di, mana ya, di Universitas Negeri di Banjarmasin. Itu masih ada yang banyak begitu. Ya, katanya Mas Menteri kita itu, tidak kita dibebaskan dari urusan administratif, gitu. Tapi mengapa kita masih harus membuat RPS? RPS itu kan urusan administratif, gitu. Katanya dia gitu. Karena ngetik-ngetik gitu loh. Dikatakan administratif. Jadi RPS itu bukan soal ngetiknya, tapi RPS itu buat dosen soal mendesainnya. Ya, Bapak-Ibu. Karena membuat RPS itu harus punya dua bekal. Bekal pertama harus menguasai keilmuannya. Jadi misalnya saya ini, dimintai tolong sama Bumi Mulu, Pak Samsul, minta tolong saya, buatkan RPS untuk mata kuliah Hest Transfer, gitu. Jadi tadi kususin. Bahkan saya kalau tidak mengerti Hest Transfer, mana bisa saya membuat RPS, ya. Tapi kalau saya dimintai tolong oleh Pak Gede, Pak Samsul, saya minta tolong Pak Samsul, ini ada mata kuliah artif visual intergen, khususnya tentang FASI GST. Wah, pasti saya bisa, karena bedan saya itu, gitu ya. Ya, artinya harus menguasai kontennya, Bapak-Ibu. Ya, jadi tidak bisa tidak itu melekat pada dosen, gitu, Bapak-Ibu. Ya, bukan yang lain. Yang kedua, Bapak-Ibu, membuat RPS itu harus ngerti sedikit-sedikit, lah, tentang kependidikan. Ya, ngerti sedikit-sedikit. Kalau kemampuan itu, unsurnya ada kemampuan yang bersifat kognisi, ada unsur yang bersifat pengetahuan, ada yang keterampilan, ada sikap. Itu harus ngerti sedikit, lah, Bapak-Ibu. Tidak usah ngerti banyak-banyak, ngerti sedikit-banyak aja. Nah, supaya nanti menata konten itu sesuai dengan prinsip-prinsip kependidikan, ya. Nah, mengapa begitu? Karena memang sesuai undang-undang guru dan dosen, Bapak-Ibu, memang dosen itu melekat di dalam dirinya sebagai seorang pendidik profesional dan sebagai seorang ilmuwan. Ya, jadi pada saat kita hanya menguasai ilmunya saja, karena selama ini kita memulai S1, S2, S3, baca ilmu, nah, pada saat kita menjalankan fungsi sebagai dosen, ya harus belajar kependidikan. Seperti Pak Kedini, belajar apa saja itu, saya lihat itu beliannya sampai belajar. Hal-hal yang, apa namanya, renik-renik itu dipelajari sama beliannya. Belajar RPS itu sampai kemana-mana itu, ke Erlangga lah, kemana. Jadi ini ceritanya muter-muter saja, Pak. Jadi Bapak UPN belajar RPS ke Erlangga. Nah, kemarin Erlangga ngundang saya untuk memberikan workshop RPS. Sekarang saya kembali lagi ke UPN untuk memberikan RPS. Jangan-jangan nanti sebentar lagi ITS mengundang Pak Kedini sama Bu Nulu penyusun RPS ini. Jadi ini namanya muter. Kemudian dua minggu lagi saya diundang lagi sama Erlangga, Bu, untuk penyusunan RPS, pendidikan vokasi. Ya, untuk vokasinya. Yang kemarin untuk akademiknya. Pesertanya banyak, Bu. Berapa itu ya? Semua Kaprodi yang diundang. Kalau enggak salah, hampir dua ratus kalau enggak salah, Bu. Kaprodi, Kaprodi. Saya gini, yang diundang Kaprodi, Kaprodi. Tapi nanti yang kerja anak buahnya ini. Nah, itu ya Bapak-Ibu ya. Mungkin saya bisa di ini ya. Bisa di, apa namanya, dikasih ini Pak, sebagai kohesif supaya saya bisa share screen ya. Kayaknya belum ya. Oh ya, sebentar Pak. Ya. Nah, karena Bapak-Ibu RPS itu bukan barang baru ya Bapak-Ibu ya. Bukan barang baru. Maka, kalau saya itu lebih ini ya, lebih ingin menyampaikan yang prinsip-prinsipnya saja, lalu setisihnya kita diskusi gitu ya, Bapak-Ibu ya. Kok begitu, daripada saya harus betel mengurekan begitu. Nanti saya berikan prinsip-prinsipnya saja. Peluk-pelunya saja, Bapak-Ibu. Lalu setelah itu, Bapak-Ibu menyampaikan kesulitan-kesulitan membuat RPS itu gimana, menyusut RPS. Saya kira kalau dengan cara seperti itu kok lebih ini ya, Bu ya. Lebih bisa terlibat gitu ya, Bu ya. Tapi akhirnya kok enggak bisa di... Tidak bisa terbaca ya. Tidak, Pak. Apa ya ini? Membuat... Sebentar, Pak, ya ini. Oke, oke, Bapak. Ini belum bisa membaca. Ini, Pak, file saya ini. Sebentar, file saya, saya carinya dulu, Pak. Atau barangkali belum ini. Sebentar, Pak. Ya, betul. Ini belum muncul, ini file saya. Oke, lalu zoom-nya. Oke, lalu zoom-nya. Ya. Wah ini banyak ini Pak Saya banyak kesulitan ini Mohon izin saya ganti Apa ya Pak Atau mungkin file-nya bisa dikirimkan Ke Mas Rasna Pak Gede Jadi biar bandu ser Stresnya mungkin Mungkin Ibu juga Seperti itu bisa Ini masih keluar Pak Ini Bapak Ibu nanti tolong Aktif bertanya Soalnya Kita ini memang Sengaja mendatangkan Pak Samsul ini yang luar biasa Sulitnya kita Minta waktunya Tolong dengan sangat Pokoknya seaktif mungkin lah Apa yang ditanyakan Ditanyakan saja Beliau juga Ini kok Tidak akan Istilahnya Mentertawakan kita Atau gimana Pokoknya beliau pasti akan menjawab Kami minta Tolong ke teman-teman Baik yang dari mesin Maupun dari Apa Sengdata Takowai Pokoknya Apapun itu Ada yang baru lagi Dari mana tadi Pak Gede Penerbangan Mas Jatayu Mas Jatayu Mas Jatayu 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 Jangan terbang dulu Tanya RPS Nanti Nanti ditanya-tanya Mas Jatayu Kalau mau tanya Tidak masalah Tidak apa-apa Iya Pak Izin Iya Siap-siap Kebetulan pergi di jalan Pak Mohon maaf Pak Sambil Nyimang nih Pak Jatayu Jatayu Iya Bu Paling nanti Yang tanya ini Ini yang saya Seperti Mbak Wahyu Saya ini Pak Ini motornya Motor di Prodi Mesin Pak Kalau saya Enggak ada Satu ini Pak Waduh Yang paling Cepat Ya Bu Enggak panas Pak Sekarang ini Dia agak Low Karena memang Dia lagi Hamil muda Pak Jadi Kalau Kalau Pada saat itu Belum hamil Dia Waduh Dia selalu Yang membawa Mesin ini Menjadi panas Pak Berarti panas Untuk Untuk bergerak Berlari Pak Saya Sampai Keseret-seret Kemudian Kalau ada motor ini Yang bagian Apa Mendinginkan Ini ada Mbak Tria Ada satu lagi Ini Pak Masal Paling Paling nanti Ini Yang bagian Menghabisi Dia Menyenangkan Kalau Dia Sejaga Bu Masa Masa Bu 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 Masa Pakarnya Di Ini Ya Mas Trina Kemarin Kita Kita Pelatihan Yang Tanya Dia Terus Mas Bu Bu Santai Sambil Nunggu Pak Sakso Mas Jatayu Nanti Mas Jatayu Karosopo Pak Gergi Jatayu Sama Ini Garuda Ya Jatayu Bagian Dari Garuda Saya Dari Poltek Bang Surabaya Iya Ini Tadi Dikenalkan Pak Gede Bagian Penerbangan Ada Jatayu Kalau Jatayu Garuda Terbangnya Paling Jatayu Seperti Burung Garuda Teman Teman Saya Datang Ini Sudah Saya Buatkan Pembagian Apa Untuk Penyusunan RPS Ini Ini belum Semuanya Ini baru Sampai Semester Lima Semester Enam Ini Mas Tresna Ini ya Mas Tresna Ini Pak Gede Kelihatan Ini Kelihatan Ini Yang ini Kan Nanti Disesuaikan Aja Terus Ini nanti Kita Pakai Untuk Kita Gunakan Per Semester Ini Kasian Mas Prisma Ini Yang paling Banyak Iya Karena Memang Dia Yang Apa Namanya Tapi kan Nanti Ada Itu Pak Gede Mungkin Calon-calon Dosen Barunya Pak Pak Taufik Ini Pak Taufik Bu Wahyu Bahasa Inggris Tui Rausan Bu Ilma Ini Mana Belum Belum Kebuka Ini Pak Gede Belum Terklik Pak Gede Belum 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 Ini Kelihatan Ini Sudah Saya Buatkan Diharap Setelah Lebaran Sudah Benar-benar Selesai Alhamdulillah Paling Tidak Kan Saya Juga Karena Tim Kami Juga Ada Tim Kami Mendengar Paling Tidak Saya Mintanya Juga Sama Mudah-mudahan Setelah Lebaran Karena Pembagiannya Sudah Sebelum Ada Sosialisasi Ini Malah Pak Gede Oh Gede Dulu Membuat Sudah Buat RPS Seperti Format Lama Gede Gede Ini Kami 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 Gitu Ini Kami Ini Kan Disesuaikan Jadi RPS Yang Format Lama Format Lama Ini Kita Sesuaikan Menjadi Format Yang Baru Nantinya Ini Kan Yang Yang Ini Adalah Yang Sudah Ada Kan Ya Bu Nah Kita Nanti Sesuaikan Menjadi Format Yang Baru Sehingga Kondisinya Nanti Selesai Semua Pada Saat Akreditasi Kita Sudah Enggak Apa Enggak Bingung Bingung Lagi Gitu Karena Ini Yang Paling Penting Kan Bu Tidak Samson Maaf Ini Tapi Apa Namanya Laptopnya Ntar Pak Saya carikan Ini Apa Namanya Layarnya Bapak Ini Bisa Dikirim Lagi Mas Tersenah Gak Ini Kan Pak Sepatu Saya Jadi Kelihatan Jelek Ini Kelihatan Kumbus Kumbus Dengan Layarnya Yang Kayaknya Lebih Baik Yang Kumbus Kalau Jelas Pak Nanti Kalau Seperti Ini Kan Jelas Baik Saya Lanjut Yang Taksih G G Pak Taksih Ya Nah Ini Tidak Kelihatan G Sampun Bapak Baik Saya Lanjutkan Sambil Bentar Tadi Kita Sudah Membahas Tentang Pengantar RPS Jadi Sekarang Apa Itu Bapak Ibu Sekarang Kan Kita Selalu Saja Kalau Ikut Akhir Tati Diminta Supaya Mulai Dari Kuluk Kuluk Sambil RPS Dan Pelak Tanah Nya Dalam Menggunakan UB Artinya Bahwasannya Kurikulum Dan RPS Kita Fokus Pada Capitum Belajar Sementara RPS Kita Sesuai Dengan S&P Kita Rancang Karena Di dalam Mata Kuliah Kita Dibebani oleh CPL Setiap Mata Kuliah Pasti Dibebani oleh CPL Oleh karena Itu Bapak Ibu Sebelumnya Harus Dipastikan Dulu Dipastikan Dulu Daftar Mata Kuliah Kita Kira 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 CPL Ini Yang Dibebankan Ke Setiap Mata Kuliah Ini Tidak Cocok Atau Belum Yang Harus Kita Periksa Sebelum Nanti Kita Membuat RPS Jadi Kita Lihat Dokumen Kurikulum Lalu Kedua Kita Periksa Apakah CPL Tadi Yang Tidak Cocok Itu Butirnya Tidak Terlalu Banyak Artinya Dengan S2 CPL Itu Bisa Dikapai Nah Ini Yang Tau Kan Bapak Ibu Sendiri Misalnya Matakulah Hest Transfer Dibebani Berapa CPL Misalnya Kalau Dibebani 10 CPL Kira-kira Bukan Dikapai Tidak Kalau Itu Dulu Nah Ini Yang Tau Dosenya Bapak Ibu Dosenya Yang Paling Tau Berapa CPL Yang Kira-kira Dengan Matakulah Hest Transfer 3 SKS Itu Beban CPL Seperti Apa Ini Dicek Dulu Lalu Dikonfirmasi Ke Kaprodi Dosenya Dikonfirmasi Pak CPL Atau Ketim Kurikulum Yang Dibentuk Oleh Kaprodi Bisa Juga Nah Ini Bapak Ibu Bagian Yang Juga Merupakan Negusasi Antara Dosen Dengan Tim Kurikulum Kalau Di tempat Saya Jadi Untuk Membicarakan Antara Setiap Matakuliah CPL Mana Yang Dikebankan Itu Tarik Ulurnya Tinggi Bapak Ibu Antara Dosen Dengan Kaprodi Dalam hal Ini Tim Kurikulum Kalau Ini Sudah Dapat Kita Aman Sekarang Karena Nanti Membuat RPS Jadi Tenang Kita Bingung Lagi Dengan CPL Kalau Dulu Membuat RPS RPS Saja Dulu Apa Dengan CPL Ada Lalu Materi Materinya Kita Ambilkan Dari Buku Dari Daftar Isi Buku Dipindah Ke Kolom Materi Buku Tampak Betul Memperdulikan Materi Ini Terkait Tidak Dengan CPL Yang Diperlankan Cuman Akuliah Ini Sering Saya Jumpahi Bapak Ibu Di RPS RPS Yang Saya Meriksa Baik Di ITS Maupun Di Luar ITS Saya Sering Juga Meriksa RPS Di Luar ITS Bapak Ibu Karena Reviewer Hibah Kalau Kasih Waktu Juga Dikini RPS Seperti Pak Gede Ini Saya RPS Ternyata Setelah Dilihat Antara CPL Dengan Konten Itu Tidak Nyambung Bapak Ibu Tidak Nyambung Ini Karena Bapak Ibu Karena Memang Materi Tadi Tidak Diturunkan Berdasarkan CPL Ini Kunci Yang Pertama Lalu Kunci Yang Kedua Bapak Ibu Kunci Yang Kedua Itu Terkait Dengan Paradigma Pembelajaran Ini Paradigma Pembelajaran Di Era UB Ini Jadi Pembelajaran Mata Kuliah Itu Misalnya Taruh 3SKS Atau 4SKS Itu Nanti CPL Di Breakdown Di Elaborasi Menjadi CPMK Dan CPMK Sama Dengan Kalau Kita Membuat Duku Ada Bab Ada Subab Ini Ini Yang Di Breakdown Adalah CPL Menjadi CPMK Menjadi Sub CPMK Lalu Yang Beroperasi Setiap Lungunya Dalam Kegiatan Pembelajaran Itu CPMK Saya Ilustrasikan Seperti Ini Ini Adalah Satu Matak Kulian Proses Belajarannya Bisa Diklas Bisa Daring Karena Memang Ban PT Mintanya Blended Jadi Nanti RPS Bapak Ibu Buat Blended Karena Ban PT Minta Blended Bapak Supaya Nilainya 4 Walaupun Blended Mohon Maaf Pak Gede Walaupun Barangkali E-learning Itu Hanya Digunakan Untuk Meletakkan Materi Saja Untuk Awalnya Belum Ada Aktifitas Belajarnya Tapi Nanti Dilengkapi Aktifitas Belajar Singkron Singkron Seperti Apa Tapi Yang Jelas Instrumen APS 4.0 Meminta Bahwasannya RPS Kita Itu Plaksana Blended Oleh Karena Itu Nanti Kita Rancang Blended Seperti Itu Lalu Bapak Ibu CPL Tadi Diturunkan Menjadi CPMK Sub-CPMK Diajarkan Oleh Dosen Mahasiswa Belajar Di situ Menjadi Seperti Ini Misalnya Sub-CPMK 1 Dia Mempelajari Kemampuannya Apa Lalu Dia Mempelajari Materi Apa Misalnya Saya Kemarin Ngajar Ini Ngajar Pemrograman Komputer Tapi Saya Hanya Sebagian Karena Saya Tinting Saya Ngajar Kemarin Itu Tentang Algoritma Pemrograman Lalu Setelah Saya Ada Dosen Berikutnya Mengajarkan Tentang Membuat Algoritma Dalam Bentuk Pesidukut Dengan Bahasa C Plus Plus Lalu Desen Berikutnya Yang ketiga Adalah Membuat Aplikasi Sederhana Dengan Menggunakan Bahasa C Plus Jadi Kemampuannya Cuma Tiga Pak Gede Kemampuannya Tiga Di Mataku Itu Bobot SKS Tiga SKS Dua SKS Itu teori Dikasihkan Itu tadi Lalu Nanti Ada Praktek Prakteknya Itu Membuat Aplikasi Itu Tadi Satu SKS Sekarang Dari Cerita Saya Itu Mahasiswa Mampu Membuat Algoritma Secara Efisen Dengan Logika Yang Betul Itu Cip PMK Satu Lalu Materinya Dia Belajar Tentang Algoritma Materi A Tentang Algoritma Berapa Minggu Ini Ternyata Teori Sama Prakteknya Itu Perlu Tiga Minggu Karena Nanti Dia Menggunakan Aplikasi Dan Seterusnya Setelah Tiga Minggu Diberikan Tugas Oleh Dosennya Dan Di Presentasikan Diberikan Tugas Dan Di Presentasikan Dikasih Bobot Penilainya Jadi Sub TPMK Satu Dimana Kemampuan Mahasiswa Dalam Membuat Algoritma Itu Tati Bobotnya 20% Ini Cantah Lalu Setelah Tiga Minggu Mahasiswa Belajar Dibam Dosen Dinilai Sama Dosennya Tugasnya Dimilai Kalau Ada Kuis Kuis Dimilai Selama Tiga Minggu Itu Bapak Ibu Dimilai Lalu Dari Hasil Penilaian Selama Tiga Minggu Itu Keluar Nilainya Kan Keluar Ada Anak-anak Yang nilainya 90 80 Tapi Ada Anak Yang nilainya 50 40 Nilainya Di Bawah Nah Kalau Di ETS Bapak Ibu Karena Setiap Dosen Itu Ada Terusul Jadi Setiap Dosen Itu Harus Memasang Target Di depan Seperti Saya Gini Untuk Matakuliah Ini Bapak Ibu Pemrograman Komputer Ini Targetnya Itu Adalah 3,3 Bapak Ibu Dari Skala 4 Berarti Kalau Targetnya Itu Maka Mahasiswa Saya Tidak Boleh Nilainya Di Bawah 70 Kalau Nilainya Tidak Di Bawah 70 Dia Harus Mengerjakan Tugas Lagi Supaya Nilainya Jadi 70 Karena Sama Kantor Penjaman Mutu Setiap Dosen Harus Memasang Targetnya Kalau Enggak Sistem Integranya Tidak Bisa Jalan Jadi Saya Tidak Bisa Memberikan Kuliah Dan Sebaginya Terkunci Sehingga Target Yang Saya Masukkan 3,3 Itu Saya Terjemahkan Di Lapangan Dengan Mahasiswa Saya Bahwasannya Nilainya Setiap Penilaian Itu Jangan Lebih Rendah Dari 70 Jadi Untuk TPMK Satu Membuat Algoritma Itu Mahasiswa Harus Nilainya Paling Rendah 70 Kalau Enggak Harus Belajar Lagi Dia Ngerjakan Lagi Tugas Itu Ini Prinsip Dasar Dari UB Prinsip Dasar Dari UB Yaitu Expanded Opportunity Memberikan Kesempatan Seluas Luas Untuk Mencapai Kompetensinya Kemampuannya Kalau Zaman dulu Kan Tidak Zaman dulu Sudah Kalau Nilainya Segitu Lewat Sudah Memang Kalau Di ITS Bapak Ibu Karena Ini Adalah Proses Paradigma Mengajak Dosen Bapak Ibu Ini Bukan Begitu Ditetapkan Oleh Rektor Atau Oleh WR1 Lalu Semua dosen Begitu Tidak Bapak Ibu Maka Dari Dosen 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 UB Dan Dosen Tidak OB Gede Jadi Apa Maksudnya Dosen OB Itu Maksudnya Tidak Belajar Beneran Berarti Waktu Nanti Kita Terbentur Waktu Jadi Mengapa Harus Begitu Karena Memang Waktu Kita Akreditasi Termasuk Akreditasi Internasional Itu Takdianya Adalah Yang nilainya Jelek Itu Kamu Apakan Kamu Apakan Kamu Kasih Apa Tretmen Maka Implementasinya Di Lapangan Kantor Penjaminan Mutu Membuat Baku Mutu Membuat Panduan Bagaimana Kalau Komplain Nilai Bagaimana Kalau Mahasiswa Gagal Mencapai Nilai Tresul Nah Itu Dibuat Baku Mutunya Supaya Nanti Dosen Menjalankan Berdasarkan Panduan Itu Tapi Sekali Lagi Bapak Ibu Di Lapangannya Tidak Semudah Itu Karena Masih Ada Ya Seperti Kita Tahu Bapak Buat RPS Kan Ya Model Model Kayak Gitu Bapak Ibu Ya Model Model Kayak Gitu Nah Ini Juga Begitu Apa Namanya Harusnya Obis Seperti Itu Expanded Opportunity Tadi Tapi Masih Ada Dosen Yang Tidak Seperti Itu Tetapi Bapak Ibu Buat Prodi Prodi Yang Mengikuti Agilitasi Internasional Nah Ini Yang Tidak Bisa Ditawar Bapak Ibu Jadi Kalau Bapak Sharing Dengan Prodi Prodi Yang Sudah Terakultasi Internasional Itu Sebagian Dosen Menjalankan Seperti Itu Bapak Ibu Ya Menjalankan Seperti Itu Ya Jadi Begitu Gagal Disuruh Mulang Lagi Nah Seperti Pak Gede Tadi Constrain Nya Adalah Waktu Begitu Waktunya Habis Sudah Sudah Selesai Selesai Ya Over Game 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 Sudah Selesai Bapak Ibu Ya Pada Saat Itu Nilainya Seberapa Ya Sudah Itu Yang Diakui Tapi Kita Punya Laporan Portofolio Bahwasannya Anak Ini Dikasih Kesempatan Gitu Pak Yang Poinnya Itu Adalah Memberikan Kesempatan Pada Mahasiswa Apabila Dia Nilainya Field Pada Kemampuan Tertentu Itu UB Pak Prinsip UB Ya Oleh Karena Itu Selalu Ditanyakan Lalu Bapak Tapi Yang sibuk Bahasanya Bahasanya Bukan Yang sibuk Belajarkan Bahasanya Soal Atau Tugas 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 Kerjakan Bagaimana Nilainya Dia Jukur Balik Bapak Ibu Ngerjakan Tugas Ujian Jelek Asik Lagi Sampai Batas Waktunya Disepakati Habis Itu Lalu Kalau Kemampuan Sub-CPMK Membuat Algoritma Ini sudah Oke Lalu Kemampuan Berikutnya Apa Kemampuan Berikutnya Seperti Saya Sampaikan Tadi Membuat Algoritma Dalam Bentuk Besiduk Bahasa Pemergramansi Butuh Waktu Satu Bulan Mulai Dari Dia Harus Belajar Tentang Software Belajar Tentang Sintak Dan Seterusnya Itu Butuh Waktu Satu Bulan Empat Minggu Materi Yang Dipelajari Materi B Yang Tadi Saya Sebutkan Lalu Apa Bentuknya Bentuk Penilaiannya Dengan Uji Kinerja Jadi Dia Disuruh Membuat Bahasa Pemprograman Itu Tadi Dinilai Sama Dosennya Bobotnya Berapa 25% Bobotnya Jadi Begitu Bapak Ibu Penilaiannya Dibobot Berdasarkan Kemampuan Kalau Yang Selama Ini Penilaian Itu Dibobot Kuisnya Berapa UTS Berapa Persen UAS Berapa Persen Begitu Bapak Ibu Sehingga Begitu Nilainya Keluar Mahasiswa Dapat 80 Ditanya Nilai 80 Ini Kemampuan Membuat Algoritmanya Itu Nilainya Berapa Dan Kita Jawab Yang Kita Bisa Jawab Hanya Oh Dia Kemarin Kuisnya Dapat Sekian UTS Dapat Sekian Itu Yang Kita Bisa Jawab Ya Bapak Ibu Nah Itu Prinsip Yang Kedua Tentang Penilaian Jadi Bagaimana Pada Saat Kita Melakukan Pelaporan Bapak Ibu Seperti Biasanya Itu Di Akhir Semester Itu Melakukan Pelaporan Ya Bapak Ibu Setiap Mahasiswa Di Kelas Kita Ada Ada Nilai Akhir Berupa Angka Berupa Huruf Lalu Dari Nilai Angka Huruf Itu Kalau Kita Ditanya Setiap Anak Ini Kemampuan Ini Dia Dapat Berapa Kemampuan Yang kedua Dapat Berapa Itu Kita Bisa Menjawab Ya Karena Kita Menilai Berdasarkan Kemampuannya Ya Jadi Digeser Sedikit Aja Bapak Ibu Kan Kebiasaannya Itu Membobot Itu Berdasarkan Tugas Kuis UTS UAS Sekarang Dibobot Berdasarkan Kemampuan Kan Geser Sedikit Aja Kan Ini Bapak Ibu Gak Banyak Banyak Gesernya Nah Ini Soal Masa Satu Soal Paradigma Yang Dua Soal Administratif Bapak Ibu Soal Peraturan Akademik Karena Sering Peraturan Akademik Itu Bapak Ibu Menetapkan Ini UTS Sekian Persen UAS Sekian Persen Sehingga Dosen Terkunci Di Situ Bapak Ibu Nah Di ITS Sudah Lama Tidak Menetapkan Penilaian Seperti Itu Tidak Dikunci Di UTS UAS Atau Quiz Dan Lain Sebagainya Dikuncinya Kalau Di ITS Itu Hanya Begini Di Peraturan Akademik Bapak Ibu Penilaian Dilakukan Minimal Empat Macem Maksimal Delapan Macem Mengapa Delapan Macem Maksimal Karena Waktu Itu Sistem Integranya ITS Itu Baru Bisa Minimalnya Maksimalnya Delapan Jenis Penilaian Sampai Hari Ini Dosen ITS Minta Jangan Banyak-banyak Jenis Penilaian Supaya Tidak Ribet Jadi Maksimal Cuma Delapan Tapi Umumnya Dosen Menggunakan Sekitar Empat Empat Atau Enam Biasanya Itu Bapak Ibu Lalu Dinilai Lagi Dinilai Sesuai Dengan Kemampuannya Bapak Ibu Kalau Tadi Membuat Algoritma Ya Mungkin Apa Namanya Penilainya Dengan Tugas Tugas Lalu Kalau Membuat Pemprograman Tadi Dengan Tersedukut Berarti Dengan Udi Kinerja Dikasih Pekis Begitu Dikasih Kasus Disuruh Membuat Programnya Lalu Dinilai Apa Nilainya Ya Sampai Tengah Semester Jangan Banyak Banyak Kemampuannya Ibu Dua CPMK Sudah Cukup Ini Kalau Memang Betul Dirancang Bagus Kalau Betul Sehingga Nanti Kalau Ini Dilakukan Bapak Ibu Kita Tidak Mendapatkan Nilai Yang DEC Ini Bapak Ibu Kalau Nggak Begitu Nanti Nilainya Pasti DEC Kalau Nggak D D E D C Nanti Katanya Orang Itu D E C Nilainya Nah Supaya Tidak Terjadi Seperti Itu Bapak Ibu Kita Atasi Dengan Cara Seperti Tadi Nah Setelah UTS Ini Setelah Minggu Ketujuh Minggu Kedelapan Kalau Di ITS Dilakukan Evaluasi Tengah Semester Ya Kalau ITS Istilah Evaluasi Tengah Semester Ya Pak Gede Ini Pak Gede Yang Banyak Tahu Tentang ITS Ini Walaupun Evaluasi Tengah Sismesternya Itu Seringkali Diisi Dengan Kegiatan UTS Ujian Tulis Tapi Sebagian Dosen Ada Yang Tidak Melakukan Ujian Bapak Ibu Tetapi Betul-betul Melakukan Evaluasi Ya Evaluasi Lalu Berikutnya Sama Seperti Tadi Kemampuan Apalagi Dan Seterusnya Sampai Selesai Jadi Kata Kuncinya Bapak Ibu Membuat Perencanaan Pembelajaran Dan Pelaksanaan Pembelajaran Model UB Itu Fokus Pada Kemampuan Sub-CPMK Ini Bapak Ibu Fokus Pada Pencapaian Masing-masing Sub-CPMK Ini Fokusnya Bapak Ibu Dan Materinya Dibuat Modular-modular Begitu Modul-modul Begitu Atau Tematik-tematik Seperti Itu Tema-tema Seperti Itu Nah Ini Prinsip Prinsip Yang Kedua Bapak Ibu Ini Prinsip Yang Kedua Di Dalam Mendesain RPS Lalu Prinsip Yang Ketiga Mengikuti Mengikuti Model Bapak Ibu Model Desain Sistem Pembelajaran Ya Karena Saya Bapak Ibu Belajar S3 Dalam Bidang Desain Pembelajaran Bapak Ibu Saya S3 Saya Ini Melencong Pak Gede Kalau S2 Saya Dulu Artificial Intelligent S3 S2 S1 Saya Tendik Fusika S3 Saya Bidang Teknologi Pendidikan Atau Educational Technology Ya Karena Sudah Terlanjur Ini Pak Gede Sudah Terlanjur Terjun Di Dunia Pendidikan Maka Saya Ambil S3 Dalam Bidang Kependidikan Ya Ya Tahu Saya Konsekuensinya Konsekuensinya Saya Akan Sulit Untuk Menjadi Guru Besar Bapak Ibu Karena Masih ada Unsur Linearitas Tapi Bagi Saya Tidak Masalah Sudah Diwakili Istri Cukup Istri Saja Yang Guru Besar Jadi Kalau Ditanya Oleh Pak Gede Nanti Kalau Pak Gede Sudah Jadi Profesor Tanya 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 Kapan Profesor Saya Akan Bilang Sama Pak Gede Profesor Itu Urusannya Ibu Ibu Itu Bukan Urusannya Bapak 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 Urusannya Cari Duit Itu Alasan Sama Sama Dengan Sama Dengan Bululu Kalau Saya Malah Urusannya Bapak Bapak Yang Profesor Saya Urusan Cucu Di Rumah Kalau Cucu Rebutan Bu Baru Tapi Alhamdulillah Sami Bapak Itu Kalau Kedatangan Cucu Rebutan Bu Kerja Betul Pak Jadi Pak Gede Ini yang ingin Saya Ceritakan Gini Pak Gede Saya Sangat Berhati-hati Menggunakan Model Desain Pembelajaran Karena Ternyata Ada ilmunya Kalau Dulu Saya Karang-karang Saja Waktu Belum Belajar Dalam Bidang Teknologi Pendidikan Tapi Sekarang Saya Tidak Berani Karena Ternyata Ada Model Yang Model Itu Punya Sintas Tentu Dan Itu Merupakan Kesepakatan Apa Namanya Antara Ilmuwan-ilmuwan Dalam bidang Desain Pembelajaran Di antaranya Yang paling Terkenal Ini Bapak Ibu Yang Banyak Digunakan Di Indonesia Juga Kalau Bapak Ibu Ikut Pelayan Pekerti AA Pasti Menggunakan Ini Modulnya Yang dari UT Model Model Desain Pembelajaran Punya Yang Seperti Ini Sering Disebut Dengan Atau Apa Namanya Dikembangkan Oleh Dick and Carry Bapak Ibu Dick and Carry Ini Bukunya Teorinya Dipakai 3 Per 4 Belan Dunia Bapak Ibu Dan Model Ini Bapak Ibu Adalah Model Yang Komplek Dengan OB Dengan OB Mari Kita Perhatikan Bapak Ibu Urut-urutannya Pertama Sebelum Bapak Ibu Mengembangkan RPS Bapak Ibu Tadi Kan Sudah Dapat CPL Apa Saja Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah Lalu Dari CPL Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah Itu Bapak Ibu Akan Menurunkan Menjadi CPMK Dan Sub CPMK Itu Langkah Pertama Jadi Diturunkan Langkah Pertamanya Mengapa Perlu Diturunkan Karena CPL Itu Sifatnya Umum Oleh Karena Itu Supaya Spesifik Terhadap Mata Kuliah Maka Direformulasi Atau Diturunkan Supaya Spesifik Terhadap Mata Kuliah Ini Saya kasih Contoh Bapak Ibu Setelah Turun Menjadi CPMK Lalu Kita Perlu Untuk Membuat CPMK Karena Ternyata Nanti Perminggunya Itu Seperti Kalau Kita Membaca Buku Itu Yang Kita Baca Itu Adalah Sub Bukan Bab Biasanya Kalau Bukan Bab Terus Di Bab Itu Ada Pengantarnya Lalu Nanti Ada Sub Bab Sub Bab Bapak Ibu Nah Yang Dibaca Itu Sub Bab Ternyata Bukan Di Bab Sama Dengan Ini Bapak Ibu CPMK Itu Nanti Diturunkan Menjadi Sub CPMK Nah Disitu Nanti Mahasiswa Belajarnya Di Sub CPMK Tadi Nah Setelah Diturunkan Itu Bapak Ibu CPL Menjadi CPMK Sub CPMK Berikutnya Adalah Dianalisis Kebutuhan Belajarnya Misalnya Seperti Kemarin Saya Mengajar Pemrograman Komputer Itu Mahasiswa Minta Nanti Pak Ini Nanti Jangan Seperti Yang Dulu Pak Dulu Pak C++ Kita Bagaimana Sekarang Pak Python Menurut Mahasiswa Begitu Sebagian Tapi Menurut Dosen Yang Senior Bilang Jangan Kita Pak C Aja Karena C Itu Lebih Fondamental Tapi Dosen Yang Lain Mengatakan Jangan Silah Dosen Yang Lebih Mudah Kita Pak C++ Saja Karena C++ Ini Komunikasinya Lebih Bagus Bisa Kebahasa Mesin Bisa Kebahasa Yang Lebih Tinggi Begitu Artinya Sebelum Pelaksanaan Belajaran Kita Menetapkan Dulu Kebutuhannya Apa Kebutuhan Software Kebutuhan Materi Kebutuhan Peralatan Untuk Praga Dan Sebagainya Itu Apa Yang Dibutuhkan Bapak Ibu Sebelum Mendesain Ini Nanti Itu Akan Kita Pakai Di Dalam Desain RPS Lalu Berikutnya Bapak Ibu Membuat Tahapan Tahapan Pembelajaran Minggu Minggu Belajar Apa Minggu Berikutnya Belajar Apa Dan Seterusnya Nah Ini Yang Paling Tau Dosen Nah Membuat Tahapan Tahapan Pembelajaran Itu Sering Disebut Dengan Kalau Ikut Pelatihan Pekerti AA Disebut Dengan Analisis Instraksional Nah Bagian Ini Yang Dosen Itu Tidak Seneng Bapak Ibu Membuat Algoritma Ini Tidak Seneng Sama Dengan Mahasiswa Saya Waktu Semester Dua Diajarkan Bagaimana Sebelum Membuat Program Membuat Algoritma Dulu Sama Dengan Ini Bapak Ibu Kalau Dosen Diminta Untuk Membuat Algoritmanya Analisis Pembelajarannya Rata-rata Aduh Membuat RPS Ini Formatnya Acak Bingung Apalagi Membuat Seperti Gini Padahal Justru Desainnya Itu Di Analisis Pembelajaran Itu Peran Dosen Orang Lain Tidak Bisa Membuat Kalau Format Itu Bisa Diserah Tendik Nanti Bapak Ibu Isi Format Itu Tadi Pokoknya Analisnya Jadi Minta Tolong Ketik Sesuai Dengan Ini Nanti Tinggal Kopi Tapi Kan Kita Sibuk Di Format Ini Lalu Berikutnya Bapak Ibu Langkah Keempat Merumuskan Pinerja Hasil Belajar Mahasiswa Dalam Bentuk Indikatornya Apa Kalau Mahasiswa Mampu Membuat Algoritma Pemprograman Indikatornya Itu Apa Lalu Dia Dinilai Dengan Kriteria Seperti Apa Nah Ini Bedanya Bapak Ibu UB Dengan Outcome Based Dengan Content Based Kalau Content Based Bapak Ibu Setelah CPMK Lalu Materi Bapak Ibu Materi Yang Dipelajari Apa Tetapi Kalau Outcome Based Itu Adalah Indikator Dan Kriteria Penilaian Seperti Apa Itu Bu Bapak Ibu Nah Bahkan Sering Orang Mengetahkan UB Itu Sebenarnya Adalah Pendekatan Yang Didrive Oleh Assessment Yang Didorong Oleh Assessment Nah Setelah Indikator Dan Kriteria Penilaian Baru Selanjutnya Menyusun Instrumen Penilaian Membuat Membuat Panduan Tugas Membuat Trabrik Membuat Portfolio Dan Seterusnya Bapak Ibu Itu Langkah Kelima Lalu Langkah Keenam Baru Dosen Memilih Metode Pembelajaran Dan Bentuk Pembelajaran Apakah Nanti Mata Kuliah Ini Ada Teori Ada Praktikum Ataukah Hanya Teori Saja Itu Terkait Dengan Bentuk Bapak Ibu Kalau Ada Perkuliahan Perkuliahannya Apakah Hanya Lecternal Saja Atau Nanti Ada Project Base Nah Itu Metode Bapak Ibu Kalau Praktikum Pakai Praktikum Yang Kolaborasi Atau Pakai Praktikum Yang Individu Nah Itu Metode Bapak Ibu Ya Praktikum Bentuk Kolaborasinya Metode Pembelajaran Nah Langkah Keenam Ini Kalau Sudah Bapak Ibu Baru Berikutnya Menyusun RPS Gitu Ya Bapak Ibu Ya Sudah Mulai Menyusun RPS Rencana Pembelajaran Semester Jadi RPS Itu Pada Langkah Keenam Ini Baru Dibuat Nah Berikutnya Bapak Ibu Setelah Oke RPS Baru Mengembangkan Materi Pembelajarannya Ya Dalam Dalam Bentuk Modul Dalam Bentuk Diktat Dan Seterusnya Kalau Ini Sudah Beres Langkah Ketujuh Itu Baru Dibuka Pelaksanaan Pembelajaran Nah Ini Di Kampusnya Kakak Saya Bapak Ibu Atau Di Almamanter Saya S3 Dulu Ya Di Universitas Negeri Malang Sekarang Itu Kemarin Itu Manta Kuliah Tidak Boleh Jalan Dari Kemarin Kalau Modulnya Belum Lengkap Jadi Kalau Modulnya Dilihat Di E-learning Belum Lengkap Manta Kuliah Tidak Boleh Jalan Jadi Bapak Ibu Besok Kuliah Malam Ini Pasti Dosen Padang Lengbur Untuk Melengkapi Materinya Sesuai Dengan RPS Sudah Ada Perguranding Yang Berani Begitu UPN Berani Tidak Itu Kayak Gitu Saya Mau Tanya Ini Ayo Pak Gede Berani Gak Kayak Gitu UPN Nanti Diterapkan Di Milik Mesin Sama Sendata Kayaknya ITS Belum Berani Saya Wanas 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 Semester Yang Lalu Saya Mengunjungi Kakak Saya Guru Besar Di Fisika UM Dia Tidak Bisa Nemui Saya Karena Harus Lembur Modulnya Soalnya Kalau Modulnya Tidak Selesai Kuliah Tidak Bisa Jalan Besok Itu Katanya Gitu Saya Tanya Itu Jadi Sarat Itu Bangga Juga Saya Dulu Lulusan Dari Sana ITS Belum Bisa Ini ITS Baru Masang Target Nilai Kalau Target Nilainya Belum Dipasang Tidak Bisa Jalan Mata Kuliah Baru Situ Moga Kita Bisa Belajar Dari Hal Seperti Itu Tapi Memang Harus Pelan Pelan Ya Bu Ya Bu Ya Bu Luluk Ya Karena kita Tidak hanya Berhadapan Dengan Sistem Tapi Kita Juga Berhadapan Dengan Teman-teman Kita Dengan Dosen Ya Itu Yang Perlu Kemahiran Kita Untuk Mengajak Beliau 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 Itu Ya Bapak Ibu Kalau Soal Sistem Saja Gampang Gampang Aja Nah Setelah Pelaksanaan Itu Bapak Ibu Lalu Monitoring Evaluasi Jadi Monitoring Evaluasi Itu Penting Karena Nanti Akan Digunakan Untuk Menjalankan Siklus PDCA Jadi Dari Mahasiswa 40-50 Itu Berapa Persen Tidak Lulus Misalnya 10 Persen Tidak Lulus Ada Apa Ini Padahal Sudah Dikasih Kesempatan Banyak Untuk Melakukan Remedial Kelemahannya Di mana Ini Di Anaknya Apai Dosen Apai Pembelajarannya Nah Itu Nanti Dievaluasi Seperti Umman Balik Ya Bapak Ibu Nah Evaluasi Ini Bisa Dilakukan Dosen Ya Di Mata Kuliah Itu Tapi Bisa Dilakukan Oleh Prodi Kalau Prodinya Punya Tim Mutu Program Sudi Nanti Tim Mutu Program Sudi Yang Menjalankan Atau Bisa Juga Dijalankan Oleh Diperiksa Oleh Tim Apa Baku Mutu Dari Universitas Melalui Kegiatan AMI Ya Audit Mutu Internal Itu Bisa Ngecek Bapak Ibu Pelaksanaan RPS Kita Itu Seperti Apa Lalu Dari Hasil Audit Itu Nanti Ditunjukkan Mata Kuliah Ini Ternyata RPS Itu Ditemukan Referensinya Masih Jadul Semua Belum Diupdate Oleh Dosennya Gitu Pernah Terjadi Di tempat Saya Jadi Dilihat RPS Jadul Semua Padahal Buku Yang Terakhir Edisinya Sudah Edisi Kesepuluh Ugata Modern Control Sistem Yang Dipakai Dosen Masih Edisi Ketujuh Di RPS Tertulis Begitu Lalu Dosenya Dikonfirmasi Pak Ini RPS Buku Referensinya Masih Jadul Jadul Pak Enggak Aku Sudah Pakai E-book Yang Baru Aku Sudah Dapet Dari Mahasiswa Dicarikan Anak Anak Ini Pakai Edisi Terakhir Tapi RPS Itu Jadul Masih Edisi Ketujuh RPS Yang Enggak Sempat Ngedit Jadi Bapak Ibu Di Lapangannya Dosen Sudah Update Sebenarnya Tapi Tidak Perduli Dengan RPS Tadi Sehingga Apa Yang Dilakukan Dosen Tadi Sebenarnya Sudah Bagus Sudah Menggunakan Refresi Yang Terbaru Tapi Tidak Sempat Mengupdate RPS Karena Apa Bapak Ibu Karena Ya Itu Tadi Sebenarnya RPS Itu Levelnya Di Sebagian Besar Itu Kan Apa Namanya Sarat Perlu Ya Bapak Ibu Pokoknya Yang Penting Ada Dulu Belum Sarat Cukup Bapak Ibu Jadi Ada Itu Belum Cukup Ada Itu Harus Dijalankan Supaya Menjadi Sarat Cukupnya Dijalankan Berarti Dosenya Kan Melihat RPS Itu Mana Yang Perlu Di Update Bapak Ibu Termasuk Itu Tadi Ya Jadi Ini Temuan Real Ini Pak Gede Dan Temuan Akreditasi Ini Satu Tahun Yang Lalu Ya Waktu Ikut Akreditasi Iabi Pak Gede Iabi Itu Kan Review Banyak Dari Indonesia Internasional Tapi Review Indonesia Dan Review Nya Mesti Satu Bidang Ilmu Dia Tahu Karena Dia Bisa Sekaligus Lihat Kontennya Lihat Kontennya Karena Aksesor Itu Umumnya Dalam Bidangnya Nah Itu Ya Bapak Ibu Nah Oleh Karena Itu Bapak Ibu RPS Ini Sangat Baik Kalau Dilakukan Seperti Yang Disampaikan Pak Gede Jadi Jauh-jauh Hari Suga Dicicil Jauh-jauh Hari Suga Dicicil Satu Tahun Dua Tahun Dicil Untuk Aturitasi Supaya Kita Punya Kesempatan Untuk Melakukan Uji Coba Uji Coba Dari RPS Yang Dibuat Sekarang Ini Seperti Apa Di Lapangannya Jadi Nanti Kalau Taruhlah Satu Tahun Dua Tahun Kita Punya Pengalaman Dua Semester Kalau Dua Tahun Kita Punya Pengalaman Dua Semester Nanti Ini Digerakkan Dosen Untuk Melihat Performa RPS Seperti Apa Jadi Plan Do Check And Action Ini Supaya Jalan Plan Do Forward Ini Backward Supaya Jalan Jadi Ini Bapak Ibu Adalah Model Desain Pembelajaran Yang Bukan Karangannya Samsul Ini Bapak Ibu Yang Membuat Memang Samsul Tapi Karangannya Bukan Ini Saya Ambil Dari Model Dick and Kerry Yang Komplek Dengan UB Bapak Ibu Sangat Cocok Dengan UB Nah Itu Bapak Ibu Prinsip Yang Kedua Menggunakan Model Itu Lalu Saya Berikan Contoh Ini Bapak Ya Saya Berikan Contoh Ini Bagian Yang Sulit Ini Bapak Ibu Ya Sulit Itu Karena Anu Apa Namanya Dosen Itu Tidak Ober Bapak Ibu Ya Sulit Itu Karena Merasa Dosen Ini Kok Kita Ini Diribetkan Ya Kayak Gini Kayak Gini Padahal Yang Paling Bisa Itu Hanya Dosen Ini Kalau Bukan Contoh Ada CPL Prodi Bunyinya Seperti Ini Mampu Merancang Dan Melaksanakan Penelitian Dengan Metodologi Yang Benar Serta Menganalisis Dan Meninterpretasi Data Dengan Tepat Ini CPL Prodi Bapak Ibu CPL Prodi Ini Bisa Dibebankan Ke Mata Kuliah Metodologi Penelitian Ya Atau Metode Penelitian Ya Lalu Bisa Dibebankan Ke Mata Kuliah Tugas Akhir Bisa Dibbankan Juga Kematakulah Statistik Bapak Ibu Jadi Satu CPL Ini Bisa Dibbankan Ketiga Mata Kuliah Sebagai Contoh Ini Bapak Ibu Lalu Pertanyaannya Sekarang Kalau Kita Mau Membebankan Kematakulah Metode Penelitian Bapak Ibu Ya Metode Penelitian Berarti Bapak Ibu Harus Direformulasikan Bapak Ibu Karena Kalau Di Metode Penelitian Pasti Yang Ini Tidak Masuk Yang Melaksanakan Ini Belum Sampai Pelaksanaan Lalu Bisa Jadi Menganalisis Dan Menginterpretasi Data Juga Belum Artinya Tidak Perlu Karena Statistik Dapatnya Sehingga CPL Ini Supaya Nanti Cocok Dengan Mata Kuliah Metode Penelitian Yang Ini Bapak Ibu Maka Direformulasi Menjadi Mampu Merancang Penelitian Dengan Metodologi Yang Benar Itu Bapak Setelah Itu Bapak Ibu Mampu Merancang Penelitian Dengan Metodologi Yang Benar Itu Kita Uraikan Menjadi Beberapa Subab Ini Atau Sub-CPMK Ini Bapak Ibu Mulai Dari Mampu Merumuskan Permasalahan Merumuskan Permasalahan Lalu Penelitian Dan Hipotesis Lalu Merumuskan Mampu Menjelaskan Validitas Dan Relatitas Pengukuran Lalu Mampu Memilih Dan Menetapkan Sample Penelitian Lalu Terakhir Mampu Merancang Penelitian Dalam Bentuk Proposal Tugas Akhir Karena Memang Produk Akhir Dari Mata Kuliah Ini Menghasilkan Proposal Tugas Akhir Yang Akan Diajukan Untuk Tugas Akhir Mahasiswa Jadi Empat Kemampuan Sub-CPMK Ini Bapak Ibu Ini Adalah Jabaran Mampu Merumuskan Mampu Menjelaskan Mampu Memilih Dan Menetapkan Dan Mampu Merancang Ini Kemampuannya Nah Serta Kita bisa Lihat Apa yang Dipelajari Oleh Mahasiswa Misalnya Ini Mampu Merumuskan Permasalahan Penelitian Dan Merumuskan Hipotesis Berarti Mahasiswa Akan Belajar Metode Metode Atau Cara-cara Bagaimana Dia Merumuskan Permasalahan Penelitian Dan Merumuskan Hipotesis Itu materi Yang dia Pelajari Ya Ada Permasalahan Deskriptif Ada Masalah Asosiatif Ada Masalah Komparatif Dan Seterusnya Termasuk Hipotesisnya Seperti Apa Kasih Minggu Berapa Minggu Ini Dua Minggu Cukup Karena Dia Harus Membaca Artikel Jurnal Ini Bapak Ibu Penelitian Dengan Sumber Jukan Yang Bermutu Terukur Dan Sahih Berarti Dia Harus Membaca Artikel Atau Jurnal Atau Datang Kelapangan Begitu Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu Dari Satu Sub-CPMK Itu Tadi Kita Sudah Tahu Kemampuannya Apa Materi Yang Dipelajari Apa Waktunya Berapa Waktu Belajarnya Berapa Minggu Lalu Kita Sudah Tahu Dengan Cara Apa Dia Belajar Kalau Mampu Merumuskan Pasti Bapak Ibu Tidak Cukup Kalau Hanya Ikut Kuliah Bapak Jurnal Lalu Merumuskan Permasalahan Kelihatan kan Cara Belajarnya Lalu Model Penilaiannya Juga Kelihatan kan Kalau Mampu Merumuskan Bisa Hanya Hujan Tulis Yang Tidak Cukup Bapak Ibu Tidak Cukup Hanya Tujuan Tulis Dia Mesti Harus Mengerjakan Sesuatu Untuk Merumuskan Masalah Jadi Bapak Ibu Satu Sub-CPMK Itu Sangat Komprehensif Bisa Dilihat Mampu Apa Apa Yang Dipelajari Bagaimana Caranya Belajar Begitu Ya Bapak Ibu Berapa Lama Dia Belajar Cukup Dari Sub-Sub-CPMK Itu Kita Bisa Tahu Nah Ini Juga Merupakan Salah Satu Inti Dari Desain Pembelajaran Berbasis Pada Kemampuan Mahasiswa Ya Outcome Bis Itu Bapak Ibu Jadi Fokusnya Pada Setiap Kemampuan Ini Nah Kurang Lebih Seperti Itu Ya Bapak Ibu Prinsip Bagaimana Menjabarkan CPL CPMK Sub-CPMK Dengan Prinsip Outcome Bis Gitu Ya Bapak Ibu Sampai Disini Bapak Ibu Apakah Merasa Ada Sesuatu Bapak Ibu Wah Ini kok Sulit Ya Atau Kok Ini Ribet Ya Bagaimana Bapak Ibu Menurut Bapak Ibu Gimana Bapak Ibu Kalau Dibidangnya Bapak Ibu Sendiri Misalnya Dibidangnya Pak Trisna Ini Gimana Pak Trisna Ngejar Apa Ini Pak Kalau Saya Kebetulan Mengajar Di Mata Kuliah Pengantar Sains Data Semester Satu Itu Ya Apa CPL Bapak Sains Data Semester Satu CPL Satu Ada Contoh Kalau CPL Ini Saya Ambil Yang Itu Saya Ambil Dari Yang Aspek Keterampilan Umum Nge CPL Nge Misalnya Menguasai Konsep Pengetahuan Mengenai Transformasi Data Menjadi Informasi Insight Knowledge Menggunakan Metode Statistik Aplikasi Probabilitas Machine Learning Dan konsep Teoritis Bagian khusus Dalam Pengetahuan Bidang tersebut Secara Mendalam Serta Mampu Memformulasikan Penyelesaian Masalah Prosedural Nah Itu kan Panjangan Itu Kalau Dibangkan Ke Matakulianya Bapak Menjadi CPL Apakah Bisa Masuk Semua Sebenarnya Tidak Hanya Beberapa Nah Itu Contohnya Seperti CPL Ini Berarti Nanti Melakukan Reformulasi Supaya Nanti Klops Dengan Matakulianya Bapak Yang Panjang Tadi Tidak Bapak Yang Panjang Nah Itu Yang Paling Bisa Bapak Karena Bapak Yang Mengampu Matakulia Itu Yang Tau Persis Dalam Matakulia Itu Jadi Kalau Diserahkan Ke Saya Walaupun Saya Dikatakan Orang Sebagai Pakar Desain Pembelajaran Pasti Tidak Bisa Karena Saya Tidak Menguasai Konten Saya Hanya Menguasai Caranya Nah Itu Ya Nah Itu Nanti Kira-kira Menurut Pak Trisna Atau Bapak Ibu Semuanya Kalau dosen Diminta Untuk Menurunkan Dari CPL 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 Begitu Panjang Tadi Saya Coba Mencari Keyword Dulu Ini Kira-kira Mahsiswa Menguasai Apa Mungkin Konseptualnya Dulu Lalu Misal Kalau Aplikatifnya Misal Mengadopsi Teknologi Perangkat Lunaknya Seperti Itu Caranya Gini Pak Jadi CPL Yang Panjang Ini Mampu Merencang Melaksanakan Menganalisis Menginterpretasi Itu Kemampuan Merancang Melaksanakan Menganalisis Menginterpretasi Dalam konteks Metode Penelitian Dalam konteks Metode Penelitian Sekarang Kalau mata kuliah Saya itu Adalah Metode Penelitian Merancang Masuk Kemampuan Merancang Masuk Tapi Kemampuan Melaksanakan Kan Tidak Masuk Belum Masuk Masuknya Kalau Di Mata kuliah Tugas Akhir Baru Masuk Lalu Yang Kedua Menganalisis Menginterpretasi Data Dengan Tepat Nah Pertanyaannya Apakah Di mata kuliah Saya itu Metodologi Penelitian Ada Statistiknya Tidak Ternyata Setelah Dilihat Di Kurikulum Mata kuliah Ini Prasaratnya Adalah Mata kuliah Statistik Berarti Kemampuan Menganalisis Dan Menginterpretasi Ini Tidak Tidak Di Mata kuliah Statistik Berarti Tidak Diperlukan Lagi Sehingga Yang Reformulasi Kita Tinggal Yang Merancang Caranya Begitu Bapak Ibu Lalu Yang Kedua Diperiksa Materinya Tadi Pak Trisna Kan Materinya Banyak Materinya Apa Saja Ada Berapa Dampat Atau Berapa Itu Nah Itu Nanti Dicek Apakah Semua Materi Itu Akan Dipelajari Di Mata kuliah Pengantar Batas Kain Tadi Kalau Tidak Yang Tidak Dihilangkan Dihilangkan Jadi Bapak Ibu Dengan Kata Lain Pak Ibu Nanti Setiap Mata kuliah Itu Akan Ditanya Oleh Asektor Mata kuliah Mu Itu Punya Konstribusi Berapa Persen Terhadap CPL Dua Gitu Ya Pak Saya Contoh CPL Dua Ini Kan Dibebani Ke Tiga Mata kuliah Ini Contoh Ini Contoh Ini Karena Bapak Ibu Setiap Mata kuliah Ini Tidak Bisa Persis TPL Menjadi CPMK Dicep Mata kuliah Itu Maka Ditanya Mata kuliah Metodologi Penelitian Kontribusinya Terhadap Pencapaian CPL Dua Berapa Persen Ya Jadi Kalau Mata kuliah Metodologi Penelitian Dengan Rumusan CPMK Seperti Ini Kira-kira Menurut Bapak Ibu Kontribusinya Berapa Persen Terhadap Mampu Merancang Dan Tidak 100% Ya Tidak Taruh Ini Ya Pak Kalau Ini Mungkin Cuma 60% Nah Ini Menggunakan Expert adjustment Jadi Menggunakan Pengalaman Dosen Yang Berpengalaman Ya Bapak Ibu Lalu Kalau tugas Akhir Ini Mungkin Bisa Sampai 90% Kalau Statistik Mungkin Bisa Sampai Berapa Persen Nah Pada Umumnya Bapak Ibu Pada Umumnya Nanti Prsentasenya Ini Adalah 100% Pada Umumnya Ya Konstribusi Setiap Mata Kuliah Terhadap Pencapaan JPL Nah Ini Bagian Berikutnya Ya Bapak Ibu Bagian Penilaian Ini Bapak Ibu Ya Dan Itu Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Nanti Teknik Mesti Ikut Akreditasi IAB Tuat Saat Nanti Pasti Ini Nanti Pertanyaannya Ya Seperti Itu Ya Pak Ya Nah Mengapa Ini Apa Namanya Saya Strating Disini Bapak Sulit Ya Menurut Dosen Ya Tapi Saya Tahu Sulitnya Itu Bukan Karena Konten Kalau Konten Ini Saya Kira Semua Dosen Pasti Bisa Ya Saya Tidak Yakin Dosen Tidak Bisa Apalagi Kalau Dosen Betul Dalam Bidang Ilmunya Ya Nah Kesulitannya Dosen Itu Satu Bapak Pak Trisna Apa Pak Pak Trisna Ya Ribet Bapak Itu Ini Ribet Jadi Karena Merasa Ini Ribet Duluan Kemampuannya Jadi Drop Semuanya Terus Merasa Bahwa Saya Saya Ini Dosen Kok Disuruh Buat Gini Ini Benar Pak Samsul Ya Betul Pak Iya Oke Saya Sudah Susah Payang Ngejar Masih Disuruh Gini Ini Terus Saya Terus Ya Sudah Pak Bapak Mau Nggak Itu Bapak Ngajar RPS Dibuatkan Sama Tendik Alangkah Tidak Terhormatnya Kita Sebagai Dosen Sebagai Pakar Ya Dalam Mengajar Itu Yang Menyiapkan Adalah Orang Yang Bukan Dalam Bidang Ilmu Kita Ya Mesti Kita Sendiri Yang Harus Menyiapkan Saya Bila Gitu Katanya Orang ITS Sepanjang Cocok Pusul Kalau Sama Orang ITS Kan Gitu Sama ITS Nah Itu Ya Bapak Ibu Jadi Kesulitan Kesulitan Sebenarnya Bukan Masalah Soal Konten Tapi Kesulitan Itu Adalah Masalah Tadi Ya Bapak Ibu Melawan Dirinya Sendiri Itu Tadi Oleh Karena Itu Ini Menjadi Bagian Penting Dari Bapak Ibu Kaprodi Di Jurusan Bagaimana Punya Cara Mengajak Dosen Ini Tidak Mudah Memang Bapak Ibu Tidak Mudah Saya Sering Bapak Ibu Diundang Di Prodi Prodi ITS Itu Untuk Ngatasi Hal Yang Seperti Ini Bapak Ibu Jadi Ngatasi Bagaimana Dosen Supaya Mau Sering Kalau Yang Bicara Orang Prodinya Sendiri Sulit Bapak Ibu Jadi Ngundang Dari Tempat Lain Dari Nah Itu Bapak Ibu Baik Saya Lanjut Sekarang Bapak Bapak Ibu Saya Lanjut Ke Ini Ke Bagian RPS Yang Lain Ini Yang Paling Sulit Lalu Nanti Yang Sulit Berikutnya Adalah Ini Bapak Ibu Membuat Flowchart Ini Kalau Pak Trisna Mungkin Barangkali Sudah Biasa Membuat Flowchart Ini Setelah CPL CPL Itu Jadi Bapak Ibu Kita Buat Flowchart Flowchart Atau Kalau Bahasa Pendidikan Analis Pembelajarannya Jadi Bapak Ibu Flowchart Itu Dibagi Tiga Bagian Bagian Yang Paling Bawah Di bawah Garis Intrig Wavier Ini Adalah Kemampuan Yang Diperlukan Sebelum Masuk Ke Mata Kuliah Itu Atau Sering Kita Sebut Dengan Mata Kuliah Prasarat Itu Jadi Kalau Mata Kuliah Metodologi Penelitian Ini Apa Prasarat Ya Ini Bapak Ibu Jadi Sebelum Mengikuti Mata Kuliah Metodologi Penelitian Mahasiswa Harus Memiliki Kemampuan Untuk Statistik Mengolah Data Dan Seterusnya Lalu Berikutnya Setelah Itu Dimiliki Bapak Ibu Dari Mata Kuliah Sebelumnya Kita Masuk Bapak Ibu Ke Desain Yang Berisi Tentang Structure Dari Sub-CPMK Jadi Dari Rumusan Sub-CPMK Yang Bapak Sudah Buat Itu Tadi Disusun Bapak Ibu Dalam Structure Tertentu Disusun Gini Ya Ini Bapak Ibu Jadi Yang Ini Bapak Ibu Sub-CPMK 1 Menuju Sub-CPMK 2 Ini Belajar Secara Procedural Procedural Itu Gini Pak Belajarnya Itu Apa Namanya Dari Yang Gampang Menuju Yang Sulit Ya Dari Yang Gampang Menuju Yang Sulit Misalnya Bapak Ibu Belajar Naik Motor Dan Belajar Naik Mobil Sebenarnya Bapak Ibu Kalau Kita Perhatikan Belajar Naik Mobil Itu Lebih sulit Daripada Belajar Naik Motor Ya Karena Belajar Naik Mobil Ini Membawa Barang Yang Besar Ya Kita Harus Apa Namanya Belajar Tentang Haluan Kalau Belajar Naik Motor Itu Lebih Gampang Karena Sebelumnya Kita Sudah Bisa Belajar Naik Sepeda Artinya Sebaiknya Orang Itu Belajar Naik Motor Dulu Baru Naik Mobil Tapi Kenyataannya Bapak Ibu Ada Orang Yang Tidak Bisa Naik Motor Bisa Naik Mobil Bisa Dibalik Jadi Dia Bisa Naik Mobil Dulu Baru Nanti Setelah Usia Berapa Ya Pak Ya Usia Lima pulan Uangnya Banyak Baru Belajar Naik Motor Karena Dia Beli Motor Gede Bukan Pak Gede Tapi Mugi Nah Ini Bapak Ibu Ini Prosedural Tapi Ada yang Hierarkical Bapak Ibu Hierarkical Itu Seperti CPMK 2 Dan CPMK 3 Analoginya Adalah Belajar Beritur Dan Belajar Angka Ini Tidak Bisa Dulu Baru Seseorang Itu Belajar Tentang Beritur Ya Nah Kalau Seperti Itu Hierarkical Bapak Ibu Ya Jadi Dari Sub CPMK 2 Ini Ya Menuju Sub CPMK 3 Hierarkical Ini Jadi Belajar Tentang Berbagai Metode Penelitian Dulu Ngerti Baru Dia Akan Merumuskan Penelitian Ya Dan Membuat Hipotesis Hierarki Ini Bapak Ibu Ya Lalu Berikutnya Proseduran Lagi Ya 1 2 3 4 Ada 4 Sub CPMK Setelah Itu Evaluasi Tengah Semester Atau UDS Ujian Tengah Semester Lalu Lanjut Lagi Bapak Ibu Sub CPMK Berikutnya Ya Secara Hierarkical Lalu Di Minggu Ke 16 Melakukan Evaluasi Tengah Semester Ujian Tengah Semester Lalu Berikutnya Kita Akan Mengevaluasi Pencapian CPMK Ya CPMK Yang Dirumuskannya Itu Seperti Apa Jadi Bapak Ibu Dengan Satu Flow chat Ini Saja Bapak Ibu Sebenarnya Mahasiswa Bisa Tahu Setiap Minggunya Itu Belajar Apa Saja Dengan Bobot Penilaian Berapa Kelihatan Bapak Ibu Sini Ya Ya Dia Berapa Bobotnya Lalu Minggu Keberapa Minggu Keberapa Kalau Bapak Ibu Ingin Tambah Lagi Informasinya Silahkan Misalnya Ditambah Lagi Evaluasinya Tentang Apa Bapak Ibu Tentang Dosen Yang Ngejar Silahkan Saja Ditambah Lagi Informasinya Pakai Daring Apaluring Bisa Saja Di Kota Itu Bapak Ibu Dilengkapi Begitu Jadi Barangkali Yang Disampaikan Oleh Mas Menteri Untuk Guru Guru Membuat RPP Satu Halaman Mungkin Kayak Gini Maksudnya Itu Bapak Ibu Satu Halaman Ini Sudah Cukup Satu Colocat Ini Tidak Usah Ribet Ribet Pakai Tabel Tabel Itu Tadi Tidak Usah Ribet Ribet Jadi Bapak Ibu Ini Adalah Desain Yang Dibuat Oleh Dosen Lalu Dari Desain Ini Bapak Ibu Masuk Ke Tabel Tidak Menjadi Sulit Karena Sudah Terstruktur Strukturnya Sudah Bagus Tinggal Nanti Kita Masukkan Taja Pada Tabel Tabel Tadi Tabel Tabel Yang Bapak Ibu Rancang Yang Jelas Bapak Ibu Kalau Membuat RPS Itu Bapak Ibu Komponen Komponen Di Dalam RPS Itu Tidak Boleh Kurang Dari Yang Diatur Oleh Pasal 12 13 Ini Bapak Ibu Tidak Boleh Kurang Lebih Boleh Ya Kurang Tidak Boleh Nah Disini Dituliskan Bapak Ibu Bahwasannya Sebuah RPS Itu Harus Ada Nama Program Studi Harus Ada Kode Mata Kuliah Dan Nama Mata Kuliah Semester Berapa Bobot SKS Berapa Nama Dosen Pengampuh Siapa Itu Harus Ada Lalu Kedua Adalah Capehan Pembelajaran Lulusan Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah Berarti Disini Harus Ada CPL Ya Lalu Diterjemahkan Menjadi CPMK Seperti Yang Kita Dikusikan Tadi Ya Bapak Ibu Ketiga Yang C Harus Ada Kemampuan Akhir Yang Direncanakan Pada Tiap Tahapan Pembelajaran Untuk Memenuhi Capehan Pembelajaran Lulusan Berarti Ini Yang Kita Istilahkan Dengan Sub CPMK Itu Ya Bapak Ibu CPMK Sudah Itu Ya Pak Sampai Tiga Bagian Bagian Berikutnya Paling Tidak Harus Ada Bahan Kajian Bapak Ibu Yang Terkait Dengan Pemampuan Tadi Ya Dilihat Di Sub CPMK Tadi Ada Materi Apa Saja Bagi Bahan Kajian Mahasiswa Kan Dilihat Dari Situ Ya Jadi Dari Sub CPMK Itu Harus Gayet Dengan Bahan Kajian Ya Harus Sesuai Dengan Bahan Kajian Oke Lalu Bapak Ibu Yang Berikutnya Harus Ada Metode Pembelajaran Metode Pembelajaran Itu yang Mana Metode Pembelajaran Itu Adalah Yang Problem Based Learning Project Based Learning Contextual Learning Case Based Learning Dan Seterusnya Ya Nah Ada Satu Lagi Di S&P Bentuk Pembelajaran Bentuk Pembelajaran Itu yang Mana Bapak Ibu Yang Kuliah Responsi Praktikum Studio Ya Bengkel Workshop KKN Kemudian Kewirausahaan Itu bentuk Pembelajaran Bapak Ibu Tapi Yang Disini Yang Diminta Adalah Metode Pembelajaran Lalu Waktu Yang Disediakan Untuk Mencapai Kemampuan Pada Tiap Tahapan Berarti Untuk Mencapai Kemampuan Yang C Berarti Harus Ada Estimasi Waktu Satu SKS Berapa Ini Waktunya Yang Diperlukan Kalau Di dalam Definisinya Satu SKS Setara Dengan 170 Menit Lalu Apalagi Yang Harus Ada Di RPS Pengalaman Belajar Mahasiswa Yang Diwujudkan Dalam Diskripsi Tugas Yang Harus Dikerjakan Oleh Mahasiswa Berarti Di Dalam RPS Itu Harus Ada Penugasan Untuk Mahasiswa Minggu Ini Ada Tugas Apa Minggu Berikutnya Ada Tugas Apa Dan Setelah Setiap Minggu Harus Ada Tugas Ya Mengapa Nanti Kita Lihat Mengapa Harus Ada Tugas Lalu Di RPS Itu Harus Ada Kriteria Indikator Bobot Penilaian Bapak Ibu Dan Terakhir Harus Ada Data Referensi Ini Minimal Yang Ada Ada Bapak Ibu Ya Di Dalam RPS Perkara Formatnya Kayak Apa Silahkan Formatnya Kayak Apa Saja Silahkan Silahkan Saja Sesuai Dengan Kebijakan Masing-masing Universitas Bapak Ibu Ya Tetapi Unsur Ini Tidak Belik Kurang Jadi Bapak Ibu Kalau Ikut Pelatihan Dari Mana Saja Pelatihannya Ya Kalau Diframe Dengan Ini RPS Kurang Ya Bapak Ibu Silahkan Bertanya Ini Mengapa Kok Tidak Ada Unsur Ini Ditanyakan Kok Tidak Sesuai Dengan SMP Karena Nanti Yang Ditanya Adalah Unsur Unsur Ini Dalam RPS Bapak Bukan Formatnya Yang Ditanya Yang Ditanya Adalah Unsur Ini Agenda Ini Agenda Ini Agenda Ya Begitu Ya Bapak Ibu Tentang RPS Maka Dari Ini Bapak Ibu Dari Apa Namanya Dari Bagian Bagian Apa Saja Yang Harus Tidak Ada Di Dalam RPS Dan Berdasarkan Dari Tahapan Desain Itu Bapak Ibu Lalu Bapak Ibu Saya Membuat Contoh Ya Di Dalam Buku Panduan KPT Itu Bapak Ibu Bapak Ibu Kalau Baca Di Buku Panduan KPT Yang Dikeluarkan Oleh Belmawa Contoh Pertama Itu Adalah Saya Yang Membuat Bapak Disitu Ada Empat Contoh Yang A Bapak Ibu Nah Di Dalam Contoh Itu Bapak Ibu Kurang Lebih Seperti Ini Bapak Ibu Jadi Tabelnya Adalah Seperti Ini Dari Kolom Pertama Itu Adalah Minggu Ke Kolom Pertama Minggu Ke Ke Kedua Dan Sebagai Contoh Ini Adalah Minggu Kelima Dan Minggu Ke Enam Lalu Kolom Yang Kedua Ini Bapak Ibu Ini Kolom Yang Kedua Kolom Ketiga Ke Empat Nanti Dikasih Nomor Ya Bapak Ibu Kelima Keenam Ketujuh Kedelapan Ada Delapan Kolom Kolom Kedua Berisi Kemampuan Sub-CPMK Karena Tadi Dik Nkri Kan Bilang Pertama Kali Menjabarkan Dari CPS CPMK Sub-CPMK Mampu Merumuskan Permasalahan Penelitian Dan Merumuskan Hipotesis Penelitian Dengan Sumber Rujukan Yang Bermutu Dan Terukur Itu Kemampuannya Selama Dua Minggu Dia Harus Punya Kemampuan Itu Yaitu Mampu Merumuskan Masalah Dan Membuat Hipotesis Lalu Kolom Berikutnya Bapak Ibu Ini Yang Membedakan Dari Dik Nkri Tadi Kan Setelah CPL Menetapkan Indikator Indikator Dan Kriteria Penilaian Saya Letakkan Di Sini Bapak Indikator Dan Kriteria Penilaian Ini Sesuai Dengan Permintaan Pasal 12-13 Tadi Kita Lihat Bapak Ibu Mampu Merumuskan Permasalahan Penelitian Dan Seterusnya Tadi Indikator Apa Indikator Adalah Satu Ketepatan Sistematika Dan Mensarikan Artikel Jurnal Mengapa Begitu Karena Ini Pak Dengan Sumber Rujukan Bermutu Dan Terukur Artinya Membuat Rumusan Masalah Itu Tadi Berdasarkan Jurnal Dan Artikel Yang Dia Baca Dan Lalu Dia Membuat Ringkasan Dari Artikel Itu Diajarkan Bagaimana Cara Membuat Ringkasan Artikel Oleh Dosen Lalu Dikasih Tugas Membuat Ringkasan Artikel Dari Ringkasan Artikel Itu Maka Diberi Tugas Selanjutnya Merumuskan Permasalahan Dan Hipotesis Indikator Ketepatan Dan Kesesuaian Dalam Merumuskan Masalah Dan Hipotesis Dengan Deskriptif Komparatif Asosiatif Atau Komparatif Asosiatif Karena Di dalam Perumusan Itu kan Di metode Penelitian Ada itu Ada Empat Cara Ada Deskriptif Ada Komparatif Asosiatif Dan Seterusnya Itu Indikator Jadi Nanti Indikator Ini Saya Gunakan Untuk Ngukur Kemampuan Mahasiswa Soal Soal Saya Dan Tugas Tugas Saya Tidak Jauh Jauh Dari Sini Sekarang Kriteria Penilainya Menggunakan Apa Saya Menggunakan Portofolio Karena Dia Harus Membuat Ringkasan Jurnal Maka Nanti Saya Akan Menilai Masing Jurnal Yang Digunakan Mahasiswa Untuk Merumuskan Apa Namanya Merumuskan Permasalahan Itu Apa Yang Saya Harus Periksa Dari Ringkasan Mahasiswa Itu Sistematikanya Apakah Ringkasan Itu Sistematikanya Sudah Standart Atau Tidak Lalu Ketepatan Dia Meringkas Itu Saya Tulis Di Portofolio Bapak Ibu Saya Tulis Di Portofolio Portofolio Ini Siapa Yang Nyuruh Yang Nyuruh Esenticti Bapak Ibu Jadi Portofolio Itu Bukan Apa Saya Bapak Ibu Portofolio Ini Karena Memang Yang Menetapkan Standart Itu Esenticti Di Standart Penilaian Jadi Di Standart Penilaian Itu Instrumen Penilaian Itu Bisa Dalam Bentuk Rabrik Dan Portofolio Dan Portofolio Lalu Bentuknya Apa Ini Atau Teknik Penilaian Ini Pak Teknik Penilaian Istilah Teknik Ini Adalah Cara Menilai Itu Istilahnya Esenticti Bapak Ibu Jadi Teknik Penilaian Adalah Non-tes Yaitu Dia Membuat Ringkasan Lalu Merumuskan Masalah Jadi Tidak Tes Tulis Teknik Tulis Itu Juga Teknik Tapi Saya Tidak Menggunakannya Lalu Bapak Ibu Kolom Berikutnya Kolom 56 Itu Adalah Kolom Bentuk Pembelajaran Metode Pembelajaran Dan Penugasan Mahasiswa Saya Jadikan Satu Supaya Tidak Terlalu Merlebar Bapak Ibu Karena Tadi Diminta Metode Pembelajarannya Apa Penugasannya Apa Lalu Estimasi Waktunya Apa Yang Di Pasal 12 13 Tadi Tidak Diminta Bentuk Tetapi Perlu Ditulis Bentuk Supaya Kita Bisa Memenuhi Estimasi Waktu Karena Estimasi Waktu Itu Melekatnya Pada Bentuk Pembelajaran Bukan Pada Metode Pembelajaran Saya Tunjukkan Bapak Ibu Ini Di pasal Selanjutnya Mohon maaf Ini agak Lebih Teknis Jadi Di pasal 19 Bapak Ibu Tentang Pengertian 1SKS Pasal 19 Itu Mengatakan 1SKS Dalam Bentuk Pembelajaran Nah Ini Bapak Ibu Kuliah Responsi Tutorial 170 Menit Ini 170 Menit Itu Dibagi Tiga Bapak Ibu 50 Menit Kegiatan Proses Pembelajaran Tatap Muka 50 Menit Ketemu Dosennya Per SKS Per Minggu Lalu 60 Menit Mahasiswa Belajar Dengan Mengerjakan Tugas Dosen Per Minggu Juga Bapak Ibu Setiap Minggunya Lalu Kegiatan Mandiri Kegiatan Mandiri Kegiatan Belajar Dalam Mendukung Untuk Mengerjakan Tugas Totalnya 170 Menit Nah Ini Bapak Ibu Jadi Untuk Mengestimasi Waktu Kita Perlu Menulis Bentuk Pembelajarannya Kalau Tidak Ditulis Bentuk Pembelajarannya Hanya Metode Saja Kita Tidak Bisa Mengitung Waktunya Bapak Ibu Tidak Bisa Mengestimasi Waktunya Karena Estimasi Waktu Itu Menurut Pasal 19 Melekatnya Pada Bentuk Nah Ini Barangkali Yang Di Pelatihan Pelatihan Pekerti Jarang Dilihat Ini Bapak Ibu Jarang Diketahui Hanya Ditulis Metode Dengan Kadang-kadang Bapak Ibu Tampak Ngecek Ini Estimasi Waktunya Ini Berdasarkan Apa Itu Tidak Terlihat Lalu Yang Kedua Bapak Ibu Bentuk Yang Kedua Yaitu Bentuk Seminar Ini Nah Oleh Esthentity Bentuk Seminar Itu Dibagi Dua Kegiatan Proses Belajar 100 Menit Kegiatan Mandiri 70 Menit Totalnya 170 Menit Pokoknya Semua Total 1 SKSU 170 Menit Bapak Ibu Sedangkan Bentuk Pembelajaran Praktikum Praktik Studio Dan Nah Itu Bapak Ibu Oleh Karena Itu Bapak Ibu Oleh Karena Itu Mata Di Dalam RPS Kita Tadi Bapak Ibu Mana Ini Ini Barangkali Nah Di Dalam RPS Kita Ini Bapak Ibu Kita Tulis Bapak Ibu Bentuk Kegiatan Pembelajarannya Ini Ini Yang Sub CPMK 3 Ini Ada Kuliah Ini Bentuk Pembelajarannya Nah Ada Kuliah Bentuk Pembelajarannya Lalu Metode Pembelajarannya Discovery Learning Karena Dia harus Cari-cari Jurnal Ini Bapak Ibu Cari-cari Jurnal Searching Jurnal Lalu Didiskusikan Di dalam Kelompok Ini Mendiskusikan Dengan Temannya Berapa Waktunya Karena Kita harus Menuliskan Estimasi Waktu Bapak Ibu Waktunya Adalah 2 Minggu Karena Ini 56 Ini 2 Minggu Dikalikan 2 SKS Karena Mata Kuliah Ini 2 SKS Dikalikan 50 Menit Karena Tata Muka Standarnya Tadi Dari SNDK Pasal 15 Berarti Mahasiswa Belajar Dengan Dosennya Ketemu Dosennya Selama 2 Minggu Adalah Dalam Waktu 2 Kali 2 Kali 50 Menit Jadi 100 Berapa Ini 200 Menit Atau Masing-masing Peringgunya 100 Menit Ketemu Dengan Dosennya 100 Menit Minggu Minggu 5 Ketemu Dengan Dosenya 100 Menit Berikutnya Minggu 6 Ketemu Dengan Dosenya Untuk Atap Muka Lalu Penugasan Sekarang Bapak Ibu Penugasannya Apa Mengkaji Dan Mencarikan Artikel Jurnal Dan Merumuskan Permasalahan Penelitian Dan Hipotesisnya Waktunya Berapa Tadi Ada Waktu Penugasan Terstruktur Dan Belajar Mandiri Bapak Ibu Penugasan Terstuknya Dua Minggu Belajar Mandirinya Kan Juga Dua Minggu Di Minggu Yang Sama Bapak Ibu Mengapa Perlu Belajar Mandiri Bapak Ibu Saya Tunjukkan Kuncinya Ini Mumpung Masih Awal Awal Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu Pada Saat ITS Membuat RPS Itu Yang Ditulis Hanya Tetap Mukanya Saja Bapak Ibu Total Waktu Belajar Di Setiap Mata Kuliah Itu Kurang Dari SKS Kurang Dari SKS Total SKS Yang Semestinya Kurang Dari Jamnya Itu Jadi Satu SKS Itu Menurut Apa Namanya S&D Jam Yang Diperlukan Selama 16 Minggu Satu Simeter Itu 45 Jam Satu SKS Itu Bapak Ibu Lalu Kalau Dua SKS Tinggal Ngelikan Dua Berarti Mata Kuliah Dua SKS Itu Waktu Belajarnya Itu Adalah 45 Dua Kali 90 Jam Selama 16 Minggu Nah 90 Jam Itu Harus Dituliskan Dalam Rintian Seperti Ini Di ITS Kemarin Bapak Ibu Sebelum Mengikuti Akreditasi AUNQE Dimana Bobot SKS Itu Dari Jam Belajar Itu Harus Dikonversi Ke ECTS European Conversation System Dihitung Sama mereka Sama Asesornya Dihitung Jam Belajarnya Berapa Ini Setelah Dikonversi Bapak Ibu Tidak Cukup Karena Ini Tidak Ditulis Sama Dosen Yang Penugasan Ini Yang Terstruktur Dan Mandirinya Tidak Ditulis Yang Ditulis Hanya Tatap Mukanya Saja Jadi Jam Jamnya Terus Kurang 144 SKS Jam Belajarnya Jadi Kurang Jadi Kurang Dari Pengalaman Tiga Tahun Yang Lalu Kantor Bu Aulia Penyaminan Mutu Membapukan Membuat Baku Mutu Bahwasannya Di Dalam RPS Harus Dituliskan Jam Terstruktur Dan Jam Mandirinya Dengan Cara Seperti Itu Maka Jam Belajar Kita Sesuai Dengan SKS Memenuhi Konversi ITTS Sekarang Jadi Masalah Itu Adalah S2 Karena S2 Ini SKS Terlalu Kecil Bapak Ibu 36 SKS S3 Juga Demikian 42 SKS Ini Kalau Distandarkan Sesuai Dengan Kurikulum Yang 36 SKS Itu S2 Tidak Terakreditasi Dengan Lembaga Internasional Yang Berasal Dari Eropa Pokoknya Lembaga Akreditasi Internasional Yang Berasal Dari Eropa Menggunakan Sistem Konversi Nah Itu Bapak Ibu Mengapa Mesti Ditulis Ini Jam Penugasan Terstruktur Dan Jam Pembelajaran Mandiri Lalu Berikutnya Yang Daring Ini Bapak Ibu Jadi Menurut Mpt Kan Harus Ada Kolom Luring Dan Daring Ini Karena Blended Daringnya Apa Bapak Ibu Daringnya Misalnya Kalau Sebelum Pandemi Itu Blended Bapak Ibu Daringnya Kula Daring Ada Zoom Misalnya Nanti Di Minggu Keenam Bapak Ibu Barangkali Tatap Mukanya Tidak Diklas Dengan Menggunakan Zoom Ya Bisa Kuliah Dengan Zoom Kuliah Daring Dengan Zoom Yang Sinkron Atau Sudah Tatap Muka Saja Tetapi Setiap Minggunya Nanti Ada Diskusi Asinkron Di Setting Bapak Ibu Diskusi Asinkron Melalui Platformnya Bapak Ibu Masing-masing Platformnya Apa Kalau ITS Kan My ITS Classroom Ya Ini Platform E-learning Lalu Karena Mahasiswa Harus Mencari Jurnal Kasih Link Jurnalnya Bapak Ibu Link Jurnalnya Apa Misalnya Minimalnya Nah Karena ITS Langganan Saing Direct Dikasih Link Saing Direct Melalui Akun Masing-masing Ya Biar Nanti Mencari Belajar Dari Situ Tugas 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 Ini Sama Lalu Berikutnya Baru Materi Bapak Ibu Materinya Apa Sesuai Dengan Ini Subtip MK Ini Materinya Ya Sesuai Itu Lalu Berikutnya Lagi Materi Ini Bisa Dibaca Di Rujukan Nomor Berapa Ini Rujukannya Ya Rujukan Nomor Satu Nomor Dua Nomor Empat Halaman Berapa Ya Ada Yang Mengatakan Pak Kok Sulit Halaman Halaman Segala Itu Ya Pak Ya Kita Memang Sulit Tapi Mahasiswa Jadi Kita Mempermudah Supaya Mahasiswa Itu Tidak Ada Alasan Untuk Tidak Belajar Lalu Bobot Ini Bobot 50% Dari Mana Ini 50% Ya Gampangannya Adalah Gini Bapak Ibu Caranya 50% Dari Mana 16 Minggu 16 Minggu Itu Kalau Bapak Ibu Ambil UTS WS Jadi 14 Minggu Caranya Adalah Dua Minggu Untuk Sub CPMK 3 Ini Berarti Dua Minggu Dibagi Dengan 14 Minggu Dikalikan Dengan 100% Ya Bapak Ibu Hasilnya Itu Menjadi Bobot Penilaian Ini Ya Pak Saya Tidak Mau 14 Minggu Pak Mau 16 Minggu Silahkan Tidak Mau 16 Minggu Asalkan Nanti Totalnya 100% Tidak Jadi Soal Nah Cara Menghitung Itu Dengan Logika Seperti Apa Logikanya Sederhana Mengapa Bapak Ibu Kasih Sub CPMK 3 Ini Dua Minggu Mengapa Ada Yang Tiga Minggu Mengapa Ada Yang Satu Minggu Kalau Zaman Dulu Materi Itu Satu Minggu Dua Minggu Karena Materinya Banyak Yang Diajarkan Dosen Kalau Sekarang Alasannya Karena Sub CPMK Itu Tingkat Kesulitannya Memerlukan Waktu Dua Minggu Ditakar Oleh Dosen Untuk Sub CPMK Penilainya Makin Tinggi Bobot Penilainya Makin Tinggi Sebagai Penghargaan Kan Masuk Akal Logikanya Begitu Dinumerikan Jadinya Seperti Ini Bapak Ibu Untuk Mengestimasi Bobot Penilaian Itu Berapa Persen Begitu Bapak Ibu Baik Saya kira Saya sudah Panjang Lebar Cerita Tentang RPS Ini Bapak Ibu Sehingga Bapak Ibu Barangkali Bentar Bapak Ibu Nanti Bapak Ibu Bisa Melihat Secara Utuh RPS Yang Saya Apa Namanya Rancang Sebagai Contoh Bapak Ibu Ya Sebagai Contoh Nanti Silahkan Di Sesuaikan Bapak Ibu Ada Bagian Hider Ada Bagian Identitas Mata Kuliah Ada Bagian Penurunan CPL Sampai Sub CPMK Ada Bagian Deskripsi Bankasian Dan Seterusnya Ada Yang kolom Tadi Tahapan Pembelajaran Jadi Hidernya Ini Bapak Ibu Logo Universitas Lalu Apa Namanya Nama Fakultas Program Suri Dan Seterusnya Lalu Kode Dokumen Bapak Ibu Biasanya Kantor Kantor Pembelajaran Pembelajaran Kode Dokumen RTS Ini Kode Dokumen Apa Untuk Seluruh Kampus Kode Dokumen Ada Seluruh Kampus Kode Dokumen LPS Apa Lalu Masih Fakultas Apa Lalu Berikutnya Adalah Identitasnya Ini Seperti Yang Diminta Tadi Bapak Ibu Ada Nama Mata Kuliah Kode Mata Kuliah Begitu Ini Identitasnya Ada Nama Mata Kuliah Kodenya Apa Lalu Bobotnya Berapa Semester Berapa Kapan Diupdate Lalu Rumpun Mata Kuliah Apa Ini Tidak Ada SNDV Tapi Kita Bisa Kasih Rumpun Kalau Memang Ada Rumpun Mata Kuliah Rumpun Mata Kuliah Konsentrasi Jadi Kalau Di Teknik Mesin Ada Konsentrasi Apa Konsensi Energi Lalu Ada Konstruksi Lalu Ada Pasang Lagi Manufakturing Konstruksi Lalu Apa Lagi Lalu Berikutnya Adalah Bagian Dari CPL 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 Apa Tadi Jangan Banyak CPL Tiga Atau Empat Itu Aja CPL Tapi Yang Paling Dekat Lalu Diturunkan Menjadi CPM Kan Tinggal Nulis Aja Bapak Ibu Karena Tadi Sudah Dirancang Lalu CPM Seperti Apa Nah Itu Permintaan Pasal 12 Lalu Berikutnya Deskripsi Singkat Mata Kuliah Ini Pak SN Dikti Tidak Minta Tadi Dari Pasal 12 Tidak Minta Deskripsi Singkat Mata Kuliah Tapi BAN PT Minta Kalau Bapak Ibu Membuat Ajuan Selalu Minta Deskripsi Mata Kuliah Berarti Kita Tulis Saja Nanti Di RPS Supaya Lengkap Walaupun SN Dikti Tidak Meminta Bahan Kajian Materi Pembelajaran SN Terus Dituliskan Nah Ini Juga Kadang-kadang Dosen itu Memberikan Pustaka 10 Macem Pustaka Lalu Ditanya 10 Itu Apa Dipakai Semua Tidak Pak 10 Ini Supaya Mahasiswa Dapat Wacana Saja Lalu Yang Bapak Pak Yang Mana Dua Ini Saja Sudah Kalau Begitu Yang Dua Itu Sebagai Pustaka Utamanya Yang Lain Pendukung Mengapa Perlu Begitu Karena Supaya Mahasiswa Itu Tidak Banyak Mengeluarkan Duit Bapak Ibu Kasian Jadi Kalau Setiap Kali Saya Kuliah Di Awal Kuliah Itu Minggu Pertama Selalu Tanya Mahasiswa Saya Pak Mohon Maaf Pak Biar Kami Tidak Peliru Nanti Membeli Buku Nanti Yang Kita Pak Itu Yang Utama Yang Mana Ya Bukunya Pasti Tanya Gitu Ya Bapak Ibu Ya Sudah Ini Tapi Kalau Kamu Nanti Pengen Yang Lain Membaca Yang Lain Silahkan Yang Lain Gitu Maksudnya Maka Dari Itu Ada Pustaka Utama Dan Pendukung Lalu Berikutnya Adalah Dosen Pengampuh Bapak Ibu S.N.Dikti Minta Ya Tadi Kemudian Mata Kuliah Prasarat Ya Nah Ini S.N.Dikti Tidak Meminta Bapak Ibu Tapi Nyatanya Kita Butuh Ini Mata Kuliah Ini Ada Prasaratnya Tidak Kalau Tidak Ada Prasaratnya Di Strip Gitu Saja Tapi Kalau Ada Prasaratnya Ditulis Mata Kuliah Apa Lalu Yang Dibawahnya Sama Dengan Tadi Bapak Ibu Ya Sama Dengan Tadi Ya Seperti Ini Ya Nah Mengapa Ini Format Ini Apa Namanya Dipakai Bapak Ibu Dipakai Di ITS Dipakai Di ITS Dan Saya Buat Contoh Untuk KPT Karena Pada Saat Itu Bapak Ibu Kita Dituntut Oleh Asesor IAB Untuk RTS Dalam Bentuk OB Ya Di Dalam Buku Panduannya Itu Bapak Ibu Ya Di Dalam Buku Panduan IAB Itu Ada Format Yang Seperti Ini Bapak Ibu Jadi Setelah Kemampuan Itu Indikator Begitu Ya Bapak Ibu Namun Pak Samsul Sharing Screennya Belum Oh Ya Oh Ya Pak Kok bisa ya Pak Tadi Clip Oh Gitu ya Bentar Pak Dimana ini Untuk Nge-clicknya Pak Oh Belum Jadi Saya Tadi Ngomel Sejak Tadi Belum Ya Pak Ya Sudah Saya Catat Yang Belum Ya Yang Lain Sudah Ya Ini Tadi Ya Pak Yang Saya Bicarakan Ya Pak Ya Atau Saya Ulang Lagi Ya Pak Ya Tadi Yang Terakhir Untuk Apa Poin-poin Bahan Kajian Pustaka Sama Deskripsi Ini Pak Tadi Ya Jadi Ini Saya Sudah Membicarakan Contoh Format Ya Bapak Ibu Yang Kita Frame Dengan Apa Namanya Yang Kita Frame Dengan Pasal 12 SMPT Gitu ya Pak Ya Pasal SMPT Nah Itu Saya Kasih Contoh Formatnya Seperti Ini Ada Ada Identitasnya Ada CPL Ini Kolom CPL Ini Sering Kelupaan Untuk Nutul Ini Loh Apa Pen Ini Loh Ya Ada Macem-macem Ini Bapak Ibu Ya Ada Bagian-bagiannya Nah Lalu Saya Apa Namanya Saya Jelaskan Bahwa Ada Kolom Lider Sudah Kita Tahu Semua Lalu Ada Kolom Identitas Ini Nama Mata Kuliah Diminta Tadi Kode Diminta Bobot SKS Diminta Simesternya Juga Diminta Ya Tetapi Tanggal Penyusunan Ini Tidak Ada Di S&PT Tapi Kita Saya Kasih Ini Bapak Ibu Tanggal Penyusunan Supaya Untuk Kontrol RPS Ini Diusun Tanggal Berapa Ya Untuk Updatingnya Maksud saya Lalu Ada Di Kode Ini Ada Kode Dokumen Itu Permintaan Dari Apa Namanya Kantor Penjaminan Mutu Ada Kodenya Lalu Yang Berikutnya Lagi Yang Saya Masukkan Dalam Gantau Ini Tapi Tidak Ada Di S&PT Yaitu Tanda Tangan Bapak Ibu Otorisasi Ini S&PT Tidak Meminta Ini Tapi Penting Karena Pengalaman Di Lapangan Bapak Ibu Banyak RPS Membuat Semaunya Tampak Pertujian Kaprobinya Atau Tampak Diperiksa Oleh Rumpun Mata Kuliah Kalau Di Tempat Saya Seluruh Mata Kuliah Itu Di Bawah Binaan Rumpun Mata Kuliah Ketua Rumpun Mata Kuliah Kalab Bapak Ibu Bidang Studi Jadi Misalnya Bidang Saya Ada Bidang Studi Instrumentasi Lalu Ada Bidang Studi Akustik Energi Masing-masing Itu Punya LED Dan Kalab Itu Bapak Ibu Sebagai Ketua Rumpun Bidang Ilmu Jadi Dia Yang Setiap Semester Menetapkan Mata Kuliah Mata Kuliah Apa Saja Yang Diajar Oleh Siapa Saja Termasuk Pengembangan RPS Oleh Karena Itu RPS Yang Disusun Oleh Dosen Itu Tadi Harus Dikonsultasikan Dengan Ketua Rumpun Bidang Ilmu Itu Tadi Yang Merangkap Sebagai Kalab Lalu Ditanda Tangani Oleh Ketua Program Studi Jadi Ketua Program Studinya Harus Tahu Bapak Ibu Kalau RPS Yang Dipakai Adalah Ini Dengan Cara Tanda Tangan Menyetujui Jadi Yang Tanda Tangan Di Sini Wakil Pengembang RPS Lalu Diperiksa Oleh Rumpun Ketua Koordinator Rumpun Mata Kuliah Lalu Disetujui Oleh Ketua Program Studi Sehingga Dalam Semester Itu Semua RPS Yang Digunakan Oleh Dosen Adalah RPS Yang Sudah Disetujui Oleh Ketua Program Studi Gitu Ya Pak Nah Ini Tidak Ada Di SMBD Tetapi Saya Tambahkan Ya Bapak Ibu Untuk Mengatasi Ada RPS RPS Yang Liar Itu Bapak Ibu Kalau Zaman Dulu Itu RPS Begini Yang Membuat Saya Begitu Yang Membuat Teman Saya Misalnya Lalu Yang Ngejar Mata Kuliah Itu Saya Saya Tidak Mau Pakai RPS Itu Saya Pakai RPS Saya Sendiri Sering Terjadi Seperti Itu Bapak CPMK Lalu Deskripsi Ini Bapak Ibu Deskripsi Singkat Mata Kuliah Ini SNDiKTI Tidak Minta Tetapi Kalau Ikut BANPT Pasti Minta Mana Deskripsi Mata Kuliahnya Berisi Tentang Cakupan Materi Yang Ada Di Dalam Mata Kuliah Itu Apa Saja Berarti Nanti Isinya Adalah Materi Materi Yang Dikandung Oleh CPMK Kan Bapak Ibu Kedua Adalah Detil Dari Materinya Kalau Tadi Secara Garis Besar Saja Cakupannya Apa Lalu Detilnya Di Materi Kalau Yang Ini Diminta Oleh SNDiKTI Pustaka Juga Diminta Oleh SNDiKTI Dosen Pengampu Diminta Oleh SNDiKTI Mata Kuliah Prasarat Tidak Tetapi Kita Perlu Ada Mata Kuliah Prasarat Kita Perlu Bahwasannya Mata Kuliah Ini Mata Kuliah Prasarat Lalu Kolom Yang Paling Bawah Seperti Yang Saya Jelaskan Tadi Sama Dengan Tadi Nah Urut Urutan Ini Bapak Ibu Awalnya Itu Atas Keikut Certaan Beberapa Prodi Di ITS Ikut IABI Jadi Di Dalam Panduan IABI Itu Ada Format CPL Dan LO Dan CUP LO Dan Indikator Itu Yang Seperti Ini Bapak Ibu Ya Urut Urut Seperti Ini Ya Awalnya Dari Itu Setelah Saya Pelajari Urutan Seperti Itu Cocok Dengan Urutan Big N Carry Tadi Ya Urutan Big N Carry Yang Model Desain Pembelajaran Tadi Loh Bapak Ibu Jadi Sudah Cocok Ini Komple Antara Teori Dengan Kebutuhan Untuk Agenitasi Internasional Ya Pertanyaan Saya Gini Pertanyaan Pertanyaannya Begini Bapak Ibu Apakah Urutannya Harus Seperti Ini Jawabannya Kalau Mengacu Pada SMPT Tidak Harus Bapak Ibu Ya Tetapi Kalau Bapak Ibu Kepingin Shift Nanti Kalau Suatu Saat Harus Menjalankan Apa Namanya Mengikuti Akreditasi Internasional Ini Yang Paling Shift Karena Akreditasi Akreditasi Internasional Itu Rata-rata Menggunakan Pendekatan Dengan Urutan OB Contoh Yang Lain Ada Yang Selain Ini Ada Bapak Misalnya Tidak Seperti Ini Urutannya Pak Pak Urutan Yang Ini Misalnya Yang Seperti Ini Misalnya Ini Kalau Bapak Ibu Apa Namanya Consent Pada Template Jadi Setelah Kemampuan Masih Tetap Materi Begitu Bapak Ibu Jadi Setelah Kemampuan Terus Materi Bentuk Metode Penugasan Lalu Indikator Kriteria Bentuk Penilaian Lalu Bobot Boleh 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 Tidak 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 Larangan Artinya Tidak Dilarang Oleh Seng Dikti Urutan Ini Tetapi Urutan Ini Paradigmanya Adalah Content Based Bapak Ibu Ya Paradigmanya Boleh Tidak Yang Lain Boleh Saja Misalnya Urutan Seperti Ini Habis CPMK Materi Bentuk Metode Lalu Penilaian Penilainya Dibagi Begini Seperti Ini Boleh Tidak Tidak Menjadi Soal Yang Tidak Boleh Itu Kalau Komponen Komponen Yang Ada Disini Tidak Cocok Seng Dikti Sebagai Contoh Ada Ada Bentuk Tapi Tidak Ada Metode Tidak Cocok Ini Tidak Boleh Seng Dikti Karena Seng Dikti Minta Setiap RPS Ada Metode Membelajarannya Atau Sebaliknya Ada Metode Tidak Ada Bentuk Bagaimana Cara Mengestimasi Waktunya Karena Bentuk Tidak 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 Berikutnya Lagi Indikator Tidak 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 Elemen Elemen Yang Ada Di Pasal 12 Apakah Sudah Masuk Di RPS Kita Satu Bapak Ibu Elemen Elemen Sudah Masuk Atau Tidak Minimal Itu Sementara Formatnya Silahkan Disepakati Di Program Suki Atau Di Universitas Masing Kurang Lebih Seperti Itu Pak Trisna Saya Kira Saya Sudah Sudah Panjang Saya Sendiri Sampai Boten Saya Sendiri Ini Bapak Terima kasih Saya Rekam Ini Saya Pak Paman Saya Dari UPN Ini Terima Kasih Lebih Seperti Itulah Urusan RPS RPS Ya Bapak Ibu Mungkin Ada Pertanyaan Yang Bisa Dikusikan Di sesi Kali Ini Monggo Ya Silahkan Bapak Ibu Oke Pak Sampir Mungkin Kalau dari Saya Sendiri Kebetulan Saya Mengampu Mata Kuliah Di semester Yang Lalu Semester Satu Itu Algoritma Dan Pemograman Dasar Nah Ini Kalau Secara Teknisnya Mata Kuliah Ini Cukup Sering Terjadi Perubahan Misal Di 2000 2011 Sampai 2015 Mungkin Bahasa Yang Digunakan Waktu Itu Misal C++ Sedangkan Di Tahun Ini Yang Lagi Booming Dan Sering Digunakan Sekarang Beralih Ke Bahasa Pemagaman Python Dimana Baik Dosennya Maupun Mahasiswanya Harus Sama-sama Beradaptasi Dengan Perubahan Bahasa Tersebut Dan Berpengaruh Terhadap Perubahan Di RPS Dan Sempat Waktu itu Dengan Tim Teaching Saya Dan Juga Mungkin Dengan Dosen Senior Berdiskusi Ini Bagaimana Milihnya Mau Pakai Yang Sibos Atau Yang Python Dari Saya Sendiri Bu Mungkin Kita Harus Adaptasi Bu Untuk Menyesuaikan Bahasa Pemagaman Sekarang Karena Jelas Nanti Dibutuhkan Untuk Di Industri Bagaimana Pak Samson Menyesuaikan Dengan Tim Teaching Secara Teknis Nanti Ya Ini Persis Yang Saya Hadapi Semester Ini Semester Ini Saya Mengajar Matakulia Pemprograman Komputer Seperti Yang Tidak Tadi Bobot SIS Tiga Ada Tiga Dosennya Itu Terdiri Dari Beberapa Generasi Ada Generasi Zaman Dulu Seperti Saya Ini Generasi Zaman Dulu Belajar Pemprograman Itu Masih Pake Fortran Saya Biduk Tahun 85 Saya Pake Fortran Pake Basic Lalu Ada Generasi Menengah Dosennya Itu Generasi Yang Kira-kira Sepuluh Tahun Jadi Dosen Lalu Ada Generasi Apa Namanya Millenial Jadi Dia baru Jadi Dosen Itu Kurang Lebih Dua Tahun Dan Lulusan UK Lulusan UK Magister Lalu Dosen Yang Millenial Ini Bilang Pak Tentu Sekarang Mahasiswa Ini Yang Saya Perhatikan Itu Butuhnya Python Karena Ini Untuk Bahasa Pemprograman Ini Lebih Apa Namanya Lebih Kekinian Dan Lebih Moduler Tidak Terlalu Ribet Dibandingkan Dengan Bahasa C++ Tapi Ada Seperti Saya Mengatakan Bahasa C++ Itu Tidak Hanya Soal Moduler Atau Tidak Moduler Tapi Bahasa C++ Itu Sangat Bagus Untuk Menata Cara Berpikir Mahasiswa Jadi Kita Mengajarkan Pemprograman Komputer Ini Untuk Mahasiswa Teknik Fisika Bukan Untuk Mahasiswa Ilmu Komputer Atau Yang Lain Yang Paling Penting Matagula Ini Bagaimana Cara Berpikir Dengan Baik Padahal Di Dalam Benak Saya Belajar Mana Itu Hebatnya Dosen Bisa Mencari Alasan Lalu Ternyata Ada Dosen Lebih Senior Dari Saya Itu Mintanya C Sesungguhnya Yang Basis Itu Ada C Jadi Kalau Mahasiswa Itu Ngerti Bahasa C Yang Lain Itu Gampang Tahu Sampai Sekarang Windows Singkat Cerita Akhirnya Kita Kompromi Yang Kita Pakai Bahasa Yang Berorientasi Pada Objek Itu Yang Tua Artinya Dari Cerita Ini Yang Paling Penting Kesepakatan Lalu Kesepakatannya Setelah Didapet Apa Misalnya Oh Ya Pakai Bahasa Siflis Pes Atau Pakai Item Lalu RTS Dimodifikasi Ya Di RTS Tadi Diedit Bapak Ibu Diedit Terkait Dengan Susup CPMK Dan Materi Yang Menyangkut Bahasa Pemprogram Tadi Itu Yang Kita Perbaiki Ya Tugas Tugas Kita Perbaiki Ya Seperti Apa Gitu Ya Pak Lalu Di Atas Tadi Ada Tanggal Tanggal Kita Isimester Ini Supaya Nanti Ketahuan Kalau RTS Ini Sudah Diupdate Pasda Tanggal Sekarang Isimester Ini Gitu Pak Ya Jadi Tidak Ketahuan Tanggal Yang Dipojak Itu Jadi Nanti Pak Kaprodinya Itu Enak Lihatnya Lihat Tanggal Saja Ini RTS Sudah Lima Tahun Tidak Berubah Berubah Ini Jadi Fosil Ini RTS Nah Gitu Ya Pak Jadi Kesepakatan Itu Paling Penting Nah Di RTS Itu Banyak Yang Bisa Di Update Ya Daripada Yang Tidak Bisa Setiap Saat Itu Kan Nama Mata Kuliah Kode Mata Kuliah Besat SKS Itu Tidak Bisa Di Update Itu Bapak Ibu Kalau Pengampu Mata Kuliah Kan Bisa Di Update Sesuai Pembelajasan Ya Sabah Nanti Lalu Materi Bisa Di Update Materinya Bisa Di Update Tapi Yang Tidak Bisa Di Update TPL TPL Harus Ngikuti Kurikulum Sub TPMK Bisa Di Update Yang Dulu Barangkali Ada 6 Sekarang Bisa Diringkas Menjadi 5 Supaya Tidak Hubet TPMK Jadi Di Tempat Saya Bapak Ibu Sebelum Dosen Satu Tahun Lalu Membuat Ditugaskan Untuk Membuat Portofolio Itu Sub CPMK Banyak Jadi Setiap Minggu Ada Sub CPMK Yang Berbeda Tapi Begitu Dosen Ditugaskan Terakhir Membuat Portofolio Baru Ketahuan Kalau Sub CPMK Banyak Itu Portofolio Rumit Akhirnya Sekarang Satu Mata Kuliah Sub CPMK 4 Jadi Yang Kecil Kecil Tadi Di Cluster Sehingga CPMK Jumlahnya 14 Mungkin Cuma Jadi Cuma 6 Atau 5 Jadi Dibuat Gelondongannya Lebih Besat Gitu Ya Pak Nah Itu Saya Kira Pak Krishna Bapak Bapak Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Workshop RPS Yang Seperti Ini Yang Bapak Apatikan Ya Pak Gede Sendiri Beruntung Saya Bu Wahyu Silahkan Bu Bu Wahyu Sebelumnya Terima kasih Sekali Pak Dokter Samso Sudah Menyempatkan Waktunya Untuk Mau Memberikan Pencerahan Jujurnya Saya Ini Pak Sangat Besyukur Sekali Ketemu Ini Jadi Banyak Pencerahan Yang saya Dapatkan Dan Saya jadi Teringat Ini Pak Dosen saya Dulu Jadi Kita Sebetulnya Satu Almamater Saya Dulu Satunya Di UM Dan Saya Paham Sekali Saya Paham Paham Sekali Gimana Dosen Dosen Di UM Itu Sangat Ideal Terutama Terkait Dengan Pendidikan Itu Ideal Sekali Dan Sepertinya Itu Terbawa Di Saya Juga Pak Ketika Di Prodi Teman Teman Di Prodi Itu Menganggapnya Bahwa Saya Terlalu Ideal Untuk Menerapkan Proses Proses Pembuatan Dokumen Padahal Sebenarnya Itu adalah Sangat dibutuhkan Di Prodi Begitu Jadi Sering Sering Sekali Kadang Berdebat Itu Hanya Untuk Permasalahan Dokumen Harusnya Seperti Ini Seperti Itu Kok Ribet Amat Sih Kayak Gitu Seperti Itu Jadi Mengantar Di Awal Tadi Masalah Siapa Yang Harus Membuat RPS Itu Kan Sering Sekali Memang Di Kampus Kampus Itu Masih Menjadi Perdebatan Ini Harusnya Admin Yang Ini Itu Memang Sering Sekali Terdengar Gitu Bahkan Ini Saya Sebagai Dosen Baru Yang Kebetulan Masuk Di Prodi Baru Juga Itu Kalau Saya Yang Basisnya Dari Pendidikan Ingatkan Itu Aneh Kalimat Seperti Itu Aneh Karena Kalau Saya Dulu Diajarkan Dosen Saya Lebih Sadis Lebih Sadis Jadi Kalimat Yang Saya Ingat Sampai Sekarang Itu Dosen Saya Dulu Itu Ngaten Pesannya Itu Kalau Kamu Nanti Ngajar Nggak Mau Bikin Silabus RPP Kalau Dulu Kan Masih Silabus RPP Ngaten Gia Pak Itu Sama Aja Kamu Kayak Makan Gaji Buta Tugas Pendidik Nggak Mau Bikin Terus Ngajarmu Seperti Apa Itu Itu Yang Saya Ingat Sampai Sekarang Jadi Apa Kayak Kewajiban Kewajiban Itu Sekarang Jadi Melekat Meskipun Dalam Pembuatannya Itu Masih Masih Perlu Pemenan Gitu Tapi Ada Istilahnya Itu Ada Ini Semacam Kayak Amanah Ngaten Kalau Berarti Kalau Saya Mengajar Berarti Harus Memenuhi Dokumen Itu Tapi Hal-hal Kayak Gitu Kadang Konfliknya Di Ini Di Lingkungan Itu Nggak Seperti Itu Harus Bikin Semua Itu Dan Itu Yang Kita Alami Di Seperti Itu Saya Nggak Tahu Kalau Di Data Saya Seperti Apa Kalau Kami Di Mesin Sering Kali Berdebat Masalah Kurikulum Masalah RP Sering Sekali Dan Sering Itu Kalau Di Isai Datang Nggak Gitu Kalau Di Mesin Seperti Itu Pak Mungkin Karena Ini Kebetulan Dosen Yang Banyak Bergerak Dosen Dosen Baru Dan Sepertinya Membawa Idealisme Masing Seperti Itu Jadi Banyak Berdebat Masalah Persepsi Terkait Panduan Ketika Menyusun Kurikulum Sampai Dengan RPS Itu Banyak Persepsi Yang Harus Kita Terjemahkan Kemudian Kita Perdebatkan Nah Di Ini Ketemu Pak Samsul Ini Mungkin Akan Menjadi Titik Tengah Kami Ketika Menyusun Dokumen Ini Jadi Ada Sepemahaman Persepsi Nantinya Seperti Itu Begitu Sekarang Ke Teknisnya Pak Ini Yang Saya Tanyakan Pertama Terkait Dengan CPL CPL Yang Dibubankan Ke CPMK Nah Ketika kita Karena itu Semuanya Harus terukur Harus bisa diukur Supaya Ketercapaiannya Itu Juga Nanti Kita Bisa Memprediksi Berapa Persen Ketercapaiannya Nah Untuk CPL Ini Kan Ada Empat Kriteria Ada Sikap Kemudian Keterampilan Umum Kemudian Ada Pengetahuan Dan Keterampilan Khusus Nah Idealnya Bagaimana Idealnya Pak Yang Di Yang Dibebankan Ke CPMK Itu Apakah Apakah Kayak Sikap Kemudian Keterampilan Umum Itu Harus Masuk Kesemua Kesemua CPMK Ataukah Kita Cukup Cukup Memilih Saja Apa Yang Apa Yang Diperlukan Dari CPMK Tersebut Gitu Untuk Yang Ini Untuk Yang Aspek Sikap Dan Keterangan Umum Gitu Kalau Pengetahuan Dan Ketampilan Khusus Kan Nanti Mengikuti Dari CPMK Nah Kemudian Terkait Dengan CPMK Nah CPMK Itu Sendiri Idealnya Juga Idealnya Itu Apakah Cukup Satu CPMK Sehingga Untuk Menyusun Ini Terkait Dengan Analisis Pembelajarannya Atau Analisis Kompetensinya Itu Lebih Gampang Gitu Ataukah Nanti Kalau Misalkan Harus Lebih dari Satu Dua Tiga Atau Empat Nah Itu Untuk Menyusun Analisis Pembelajarannya Itu Seperti Apa Apakah Nanti Akan Ada Tadi Kan Ada Hierarki Kemudian Ada Empat Istilahnya Empat Grafik Kalau CPMK Nya Empat Ataukah Nanti Cukup Satu Aja Tapi Di kolom CPMK Nya Ada Empat Seperti Itu Karena Itu Mungkin Menjadi Salah Satu Bagian Tersulit Ketika Untuk Menganalisis Nya Gitu Untuk Sampai Ke Indikator Dan Macem Macemnya Kemudian Ini Terkait Dengan Kolom Blended Tadi Karena RTS Sekarang Itu Bentuknya Adalah Blended Learning Apakah Kita Harus Mengisi Dua-duanya Di Masing-masing Sub CPMK Itu Ataukah Hanya Satu Saja Misalkan Di Sub CPMK Itu Kita Hanya Perlu Luring Jadi Di Isi Yang Luring Kemudian Yang Daring Tidak Belum Kita Isi Ataukah Ideanya Memang Memang Harus Dua-duanya Kita Isi Semua Nah Kemudian Ini Yang Fleksibel Tadi Terkait Dengan Kolom Kolom Seperti Tadi Yang Ada Tanda tangannya Kemudian Siapa Yang Bertanggung Jawab Ketua RMK Ketika Ketika Misalkan Kami Di Teknik Mesin Untuk Saat Ini Itu Belum Belum Ada Ketua Rumpun Matakuliahnya Seperti Itu Apakah Kita Bisa Menentukan Sendiri Misalkan Di kolom Itu Nanti Yang Bertanggung Jawab Adalah Koordinator Matakuliah Seperti Itu Ketika Matakuliah Itu Ditegang Oleh Banyak Dosen Gitu Mungkin Itu Mungkin Aja Dulu Pak Matar Sampai Banyak Ini Dan Saya Sampai Lupa Semua Pertanyaan Apa Begitu Ya Kalau Pertanyaan Makanya Tadi Saya Sampaikan Inilah Motor Saya Bapak Ternyata Saya Berdiri Di Antara Dua Alumni Ini Pak Langis Bapak Dengan Bu Wayu Sama-sama Dari UM Jadi Gini Bu Jadi Mengapa Pendidikan Itu Terasa Ribet Saya Sering Banyak Ditanya Oleh Dosen Senior Ini Bu Ya Kalau Ngasih Binteng Ngasih TOT Pertanyaan Itu Banyak Yang Guru Besar Profesor Kalau Yang Adakan Dikti Saya Ditanya Ini Ini Yang Diajarkan Pak Sampul Ini Ribet Banget Komplikit Bahasanya Bisa Tidak Pak Sampul Menjamin Dengan Kurikulum RPS Yang Komplikit Seperti Itu Itu Lulusannya Memang Bisa Bagus Mohon Maaf Ya Pak Sampul Zaman Saya Itu Pendidikan Tuhan Sederhana Ya Tapi Banyak Jadi General Banyak Jadi Profesor Dan Sebagainya Orang Sukses Saya Kira Pernyata Pertanyaan Ini Betul Ya Betul Pertanyaannya Ya Dan Dosen Merasakan Bahwasannya Sekarang Ini Menjadi Ribet Dosen Merasakan Lalu Saya Tidak Menjawab Pertanyaan Itu Saya Ganti Bertanya Sama Profesor Itu Tadi Prof Mau Yang Sederhana Kalau Ada Yang Sederhana Ngapain Susah 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 Hidup Ini Kan Penuh Masalah Baik Prof Kalau Mau Yang Sederhana Mau Tidak Prof 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 Itu Tidak Usah Ikut Akreditasi Itu Saja Kalau Ada Akreditasi Bantui Tidak Ikut Internasional Tidak Ikut Sudah Ikut Akreditasi Pada Saat Itu Terserah Panjenengan Panjenengan Ngejar Lembean Saja Juga Boleh Tidak Usah Bawa Apa Kelas Lembean Tidak Bawa Buku Bawa Abab Saja Tidak Boleh Wah Ini Pak Saja Jadi Mengapa Kita Menjadi Komplikasi Seperti ini Karena Satu Kita Akan Memenuhi Standar Standar Yang Ditentukan Oleh Standar Nasional Lalu Kita Juga Memenuhi Standar Standar Internasional Harus Ada Dokumen Inilah Dokumen Itulah Dan Bahkan Ada Kecenderungan Lembaga Lembaga Akreditasi Internasional Itu Nasional Itu Tidak Percaya Sama Kita Misalnya Sebagai Contoh Ya Betul Ini Mahasiswa Ini Dilakukan Perbaikan Setelah Dia Gagal Ya Betul Pak Ini Kita Lakukan Perbaikan Sehingga Mahasiswa Itu Punya Kesempatan Memperbaiki Nilainya Walaupun Tetap Nilainya Jelek Sudah Diulang Dua Kali Ini Pak Mahasiswa Ini Tapi Tetap Nilainya Jelek Ditanya Evidenya Tidak Ada Nah Pertanyaannya Sekarang Mengapa Lembaga Akreditasi Begitu Ribet Meminta Ini Dan Itu Meminta Bukti Iya Karena Lembaga Akreditasi Itu Mewakili Stakeholder Bapak Ibu Lembaga Akreditasi Itu Mewakili Masyarakat Mewakili Orang Tuanya Ingin Memastikan Kalau yang Dijanjikan oleh Prodinya Itu Memang betul Terjadi Seperti Itu Maksudnya Bapak Ibu Oh Gitu Ya Pak Jadi Apa Yang Kita Lakukan Semuanya Ini Dalam Rangka Untuk Menjamin Kepastian Dan Pelayanan Dalam Proses Pembelajaran Ya Agar Memang Lulusan Lulusan Kita Itu Seperti Yang Kita Janjikan Karena Lembaga Akreditasi Sebenarnya Ngecek Yang Kamu Janjikan Itu Kamu Jalan Indah Gitu Kan Ya Sisi Tujuan Pendidikan Lalu Dicek Apakah Pelaksanaannya Memang Sesuai Dengan Itu Nah Di Lapangannya Kita Terkesan Ribet Tapi Begitu Disampaikan Itu Rata-rata Bisa Diterima Oh Ya Memang Dulu Zaman Saya Kuliah Sampai Jadi Profesor Ini Memang Tidak Ada Perguruan Tinggi Yang Mengikuti Akritasi Zaman Itu Tidak Ada Akritasi Tahun Berapa Bululuk Akritasi Di Ban PT Tahun Berapa Ban PT Tahun 2000 Ya Sekitar Tahun 2000 Sebelum Itu Belum Ada Akritasi Belum Ada Jadi Pendidikan Itu Enak Bapak Ibu Zaman Itu Dak Ribet Bapak Ibu Disuruh Membuat GPP PSAP Kalau Kober Dibuat Sekobernya Saja Sekarang Tidak Bisa Karena Itu Tuntutan Standar Nah Kata Kuncinya Itu Bapak Ibu Jadi Semua Itu Bukan Soal Idealisme Tetapi Semua Itu Adalah Soal Penjaminan Kita Jaminkan Bahwasannya Apa yang Kita Lakukan Ini Akan Memberikan Kepastian Pada Stakeholder Bahwasannya Proses Ini Berjalan Dengan Baik Jadi Pendekatannya Itu Sekarang Ibu Wahyu Dan Bapak Ibu Semuanya Lalu Yang Kedua Pertanyaan Tentang CPL CPL Yang Terdiri Dari Empat Aspek Pengetahuan Sikap Keterampelan Umum Pengetahuan Dan Keterampelan Khusus Apakah Ketiga-tiganya Atau Keempat-empatnya Itu Kita Pakai Semua Maunya Kalau Ngajar Itu Pemrograman Komputer Sudah Diajari Cara Membuat Program Komputer Saja Kalau Ngajar Karkulus Diajari Bagaimana Cara Penjumlahan Algebra Dan Sepertinya Ini Saya Pernah Dulu Ditanya Oleh Senat ITS Senat ITS Menanyakan Apakah Dalam RPS Itu Harus Ada Ketiga-tiganya Atau Bisa Dua Saja Lalu Ada Dosen Senior Dari Statistik Pak Samsul Saya Mengajar Statistik Pak Dasar-dasar Statistik Pak Pak Samsul Ngapain Kok Saya Tambahi Dengan Sikap Barang Ini Ribet Pak Samsul Keterampilan Keterampilan Apa Pak Samsul Statistik Pak Keterampilan Paling Keterampilannya Pak Kalkulator Karena Zaman Itu Hanya Kalkulator Sampua Bapak Ibu Di lab Statistik Kalau Datang Saya Tanya Ibu Ngajar Statistik Itu Mau Tidak Nanti Mahasiswanya Di Layar Saya Kok Ada Tangan Itu Maksudnya Apa Saya Tangan Jadi Mau Tidak Bahwasannya Dengan Matakulat Statistik Itu Mahasiswa Menjadi Teliti Mahasiswa Menjadi Rapi Mahasiswa Terbiasa Tepat Waktu Kalau Sudah Mau Dilatih Melalui Matakulat Statistik Itu Sudah Ibu Kasih Tugas Tugas Itu Ibu Atur Harus Dikumpulkan Dalam Format Yang Seperti Apa Media Patuh Tidak Dengan Format Itu Nanti Dilihat Kerapian Tidak Dilihat Tanggung Jawab Lalu Ibu Atur Kapan Dikumpulkan Hari Apa Jam Berapa Nanti Dilihat Anak Yang Tepat Waktu Dan Yang Tidak Tepat Waktu Mengajarkan Tentang Sikap Oh Gitu Kalau Gitu Gampang Maksudnya Itu Gimana Nulisnya Ke RPS Selalu Itu Selalu Cara Menulisnya Ke RPS Walaupun Sebenarnya Hal-hal Seperti itu Sudah Dilakukan Oleh Dosen Nah Ini Bapak Ibu Jadi Soal RPS Ini Seringkali Adalah Soal Bagaimana Dosen Menuliskan Di Dalam RPS Apa Yang Dilakukan Lalu Pertanyaannya Apa Harus Ketiga Tidak Luang Standar S&D Mengatakan Begitu Bahwasannya Standar Kompetensi Lulusan Yang Dinyatakan Dalam Bentuk Capaan Pembelajaran Itu Terdiri Dari Integrasi Aspek Sikap Pengetahuan Dan Keterampilan Nah Dihubungkan Dengan Kata Dan Bukan Atau Berarti Setiap Mata Kuliah Dosen Harus Bertanggung Jawab Terhadap Konten Materi Pengetahuan Sikap Dan Keterampilan Ya Tentu Saja Nanti Masing-masing Stressingnya Beda-beda Ya Jadi Misal Contoh Ini Tadi Ibu Contoh Ini Tadi Saya Tunjukkan Ya Bu Ya Ini Mana Ya Ini Ya Bentar Bu Ini Tadi Yang Urean Tadi Loh Bu Contoh Contoh Ini Kali Ya Ini Bu Bisa Bisa Kelihatan Layarnya Bu Bisa Ya Nah Ini Bu Ya Ini Tadi Ureannya Seperti Ini Bapak Ibu Atau Saya Masih Kelihatan Ya Bu Ya Nah Ini Tadi Ureannya Seperti Ini Nah Ini Semuanya Adalah Pengetahuan Dan Keterampilan Mahasiswakan Ya Bapak Ibu Apakah Di Dalam Kemampuan CPMK2 Ini Ya Bapak Ibu Perlu Ditambah Sikap Gitu Ya Nah Saya Cari Ibu Dicari Dulu Di CPL Yang CPL Yang Divebankan Kematah Kuliah Terkait Dengan Sikap Dan Keterampilan Sikap Dan Keterampilan Karena Konten Konten Yang Tertulis Ini Sebenarnya Konten Pengetahuan Semua Bapak Ibu Lalu Kita Cari Ketemulah Di Apa Namanya CPL Yang Ini Bapak Ibu CPL Nomor Delapan Dan Nomor Sembilan Di Tempat Saya Bapak Ibu Apa CPL Delapan Dan Sembilan Saya Lihat Di Situ CPL Berbunyi Mempresentasikan Dengan Tanggung jawab Dan Etika Profesi Berarti Keterampilan Presentasi Lalu Sikapnya Terkait Dengan Tanggung jawab Dan Etika Profesi Saya Ambil Yang Cocok Ini Nanti Karena Ada Standar Penulisan Proposal Itu Ada Kaitan Dengan Etika Di Penulisan Proposal Misalnya Bagaimana Kalau Dia Mengutip Dari Sumber Bagaimana Kalau Dia Meletakkan Gambar Dari Sumber Karena Nanti Ada Materi Soal Itu Maka Sikap Dan Kemampuan Presentasi Saya Tambahkan Di Bapak Ibu Jadi Ini Di CPMK 2 CPL 8 CPL 9 Ditambahkan Terkait Dengan Sikap Dan Keterampilan Lalu Di Jadi Diletakkan Di Sub CPMK Yang Keenam Pada Saat Dia Menyusun Proposal Penelitian Seperti Itu Bapak Ibu Ceritanya Itu Lalu Pertanyaan Berikutnya Adalah Apakah CPL Yang Dibebankan Mata Kuliah Itu Jadi Satu CPMK Atau Jadi Beberapa CPMK Ya Monggo Saja Bapak Ibu Misalnya Ini Contohnya Ya Bapak Ibu Ini Contoh Ini CPL Yang Dibebankan Ke Mata Kuliah Saya Tadi Metodologi Penelitian Ini Ya Ada Apa Namanya Empat CPL Nah Kebetulan Bapak Ibu Saya tulis CPL 248 Ini Kode CPL Internasional Di Provisaya Karena Provisaya Sudah mengikuti Dua Akreditasi Ikut AUNQA Dan ikut IABI AUNQA Itu Sertifikasi IABI Itu Akreditasi Sehingga CPL Yang kita Pakai Adalah CPL Internasional Internasional Ini Lalu CPL Internasional Itu Bapak Ibu Kita Cocokkan Dengan CPL Program S&DT Jadi CPL 2 Itu Sama Dengan Keterampilan Khusus C4 CPL 4 Itu Sama Dengan KK 5 Ini Urusan Kurikulum Ini Bapak Ibu Jadi Tidak Usah Dilihat Dulu Ini Pokoknya Yang Ingin Saya Katakan Ini Bahwa CPL Diturunkan Menjadi CPMK Apakah Jadi Satu Apakah Jadi Empat Terserah Dengan Kalau Bisa Jadi Satu Jadi Satu Saja Bisa Tidak Membuat CPL 4 Itu Jadi Satu Kalima Tidak Kehilangan Kontennya Esensinya Kalau Bisa Buat Saja Satu Tapi Kalau Tidak Bisa Ambil Gampangnya Saja Bapak Ibu Yaitu Dari 4 CPL Ini Mana Yang Berubah Ini Bapak Direformulasi Ternyata Yang Berubah Ini Seja Bapak Ibu Mampu Merancang Melaksanakan Penelitian Tadi Yang Saya Berubah Menjadi CPMK 2 Lebih Sederhana Tapi Yang CPL Yang Lain Ini Tidak Berubah Sama Sekali Sama Artinya Cocok Dengan Matakulia Sehingga CPMK Ada 4 Dari 4 CPMK Ini Diurekan Bapak Ibu Jadi Seperti Ini CPMK 2 Uraianya Seperti Saya Contohkan Tadi CPMK 4 Jadi 2 Sub CPMK Lalu Yang Sikap Tetap Tidak Diurekan Menjadi Sub CPMK Jadi Sesungguhnya Kita Punya Sub CPMK Berapa 1 2 3 Punya 6 6 CPMK Lalu Yang Sikap Ini Nanti Dimasukkan Diinsertkan Ke Bagian Yang Mungkin Tadi Yang Mungkin Adalah Yang Sub CPMK 6 Jadi 2 Sub CPMK Ini Tanggung Jawab Dan Etika Profesi Kemudian Kemampuan Berkomunikasi Secara Efektif Ini Dititipkan Di Sini Bapak Ibu Yaitu Ditambah Dengan Mempresentasikannya Dengan Tanggung Jawab Dan Etika Itu Caranya Seperti Itu Sehingga Sub CPMK Kita Sudah Lengkap Ada Pengetahuan Ada Keterampilan Ada Ada Sikapnya Nah Ini Enaknya Di Perguruan Tinggi Itu Tidak Seperti Di Sekolah SD SMP SMA Yang Penilainya Kognitif Sendiri Sikomotorik Sendiri Sikap Sendiri Tidak Kita Tidak Seperti Itu Menilainya Ya Bapak Ibu Lalu Pertanyaan Berikutnya Dari Ibu Apa Tadi Berikutnya Apa Kok Lupa Saya Ini Analisiskan Dari Dari CPMK CPMK Sub CPMK Itu Kan Disusun Untuk Analisis Pembelajaran Yang Bentuk Bagan Tadi Misalkan CPMK Itu Tadi Empat Apakah Bagannya Itu Nanti Itu Sendiri Sendiri Ada Dua Atau Itu Tadi Ada Dua Bagan Atau Tetap Satu Tempat Jadi Setelah Ini Jadi Ini Contoh Jadi Diambil Ada Sub CPMK 1234 Sampai 6 Ini Lalu Disusun Seperti Ini Tadi Contoh Saya Tadi Contoh Seperti Ini Lalu Disusun Seperti Ini Tadi Jadi Yang Disusun Itu Sub CPMK Yang Disusun Disusun Itu Sub CPMK Ini Yang Ada 6 Ini Tadi Lalu Menuju Kemana Menuju Ke 4 Sub CPMK Tadi Itu Aja Bu Nah Yang Selalu Diperdebatkan Itu Adalah CPMK Itu Satu Atau Bisa Lebih Dari Satu Biasanya Yang Debat Itu Tidak Membuat Biasanya Hanya Berdebat Saja Biasanya Pungkasannya Itu Akhirnya Tidak Membuat Biasanya Kalau Di Dalam Workshop Jadi Silahkan Seja Kalau Bisa Dibuat Jadi Satu 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 Jadi Satu Jadi Empat Sepertinya Tidak Apa Tapi Yang Penting Ini Yang Tahapan CPMK 1-6 Bagaimana Tahapan Belajarnya Yang Dilaluikan Ini Sebenarnya Ya Bu Nah Seperti itu Kira-kira Bu Jawaban Saya Terhadap Pertanyaannya Ibu Dan Pertanyaannya Ibu Ini Termasuk Pertanyaan Yang Paling Populer Rating Rating Ratingnya Tinggi Mulai Dari Zaman Pelatihan Pekerti AA Dulu Selalu Narasumber Ada yang Mengatakan TU Itu Satu Saja TU Itu Sama Dengan CPMK Tadi Tapi Ada Narasumber Yang Mengatakan TU Bisa Lebih Dari Satu Sebenarnya Itu Adalah Permainannya Di Wilayah Persepsi Di Wilayah Persepsi Masing-masing Silahkan Saja Tapi Yang Pasti Bapak Ibu Yang Dikonstruksi Yang Dikonstruksi Itu Adalah Sub-CPMK Ini Yang Dikonstruksi Itu Jadi Yang Dikonstruksi Secara Hierartical Ini Maupun Prosedural Prosedural Yang Ini Ataupun Cluster Itu Adalah Sub-CPMK Menuju Pada CPMK Itu Yang Pasti Itu Apalagi Pertanyaan Yang Belum Saya Jawab Saya Kok Lupa Ya Jadi Pak Yang Kolom Blended Learning Oh Blended Learning Jadi Kolom Blended Learning Ini Bapak Ibu Itu Muncul Di Buku Panduan Yang Terbaru Di Belmawa Yang Apa Namanya Edisi Tahun 2020 Karena Memang Bersamaan Dengan Tuntutan Oleh APS 4.0 Jadi Di Instrumen 4.0 Itu Dikatakan Buat Ibu Ini Katanya Ini Mana Di Mana Saya Baca Mungkin Disini Mungkin Di Instrumen 4.0 Itu Dikata Ini Kali Nah Ini Nah Ini Bu Instrumen BANPT Ini Ini Tadi Sudah Kita Jelaskan Nah Ini Instrumennya Ini BANPT Kriteriasi Nomor 6.6.4.d Ya APS 4.0 APS Itu Abritasi Program SD 4.0 Supaya Nilainya 4 Bapak Ibu Ya Ini Maka Pelaksanaan Pembelajaran Berlangsung Dalam Bentuk Interaksi Antara Dosen Mahasiswa Dan Sumber Belajar Dalam Lingkungan Belajar Tertentu Secara Online Dan Offline Kata-katanya Dan Dalam Bentuk Audiovisual Terdokumentasi Ada Dokumennya Di situ Ya Supaya Nilainya 4 Berarti Setiap Mata Kuliah Yang Ada Di Program Judi Ya Bapak Ibu Agar Nanti RPS Dilihat Itu Nilainya Jadi 4 Ya Harus Didesain Online Dan Offline Di Dalam RPS Itu Maka Muncullah Contoh Format Sekali Lagi Contoh Ya Bu Contoh Format Blended Learning Yang Seperti Ini Ya Seperti Yang Tadi Saya Sampaikan Tadi Mana Ini Tadi Ya Blended Learning Yang Seperti Ini Tadi Ya Ibu Bapak Yang Seperti Ini Tadi Nah Ini Blended Learning Ini Ya Ada Kolom Apa Namanya Luring Ada Kolom Daringnya Ya Ada Ya Ya Ini Jadi Ini Adalah Respon Dari Adanya Instrumen Penilaian Bantiti Ya Ada Luring Ada Daringnya Sekarang Ini Bapak Ibu Semester Ini Masih Daring Masih Daring kan Ya Semester Kemarin Juga Masih Daring Jadi Tiga Semester Ini Kita Melalui Daring Ya Per Pembelajaran Kita Jadi Tidak Ada Tetap Muka Di Kelas Mestinya Ini Tidak Ada Ini Ini Mestinya Yang Jalan Cuman Ini Saja Ya Yang Daring Saja Yang Luring Saja Tetapi Nanti Bulan Juli Katanya Kita Dengar Bahwasannya Akan Ada Kelas Tatap Muka Dalam Jumlah Terbatas Maka Kolom Ini Jadi hidup Lagi Kolom Ini Jadi hidup Luring Daringnya Ini Jadi hidup Luringnya Tatap Muka Apa Lalu Daringnya Apa Kegiatan Belajarnya Itu ya Bapak Ibu Dituliskan Disitu Ya Apa Namanya Pelaksanaan Pembelajarannya Luring Daring Lalu Pak Samsul Ribet Ini Pak Samsul Bagaimana Kalau Langsung Saja Satu Kolom Saja Nanti Dibawahnya Itu Daringnya Apa Boleh Boleh Saja Silahkan Bu Tidak Masalah Pokoknya Yang Jelas Di dalam RPS Ini Harus Kelihatan Kalau Bapak Ibu Mendesain RPS Itu Adalah RPS Blended Ya Nah Saya Buat Pisah Supaya Kelihatan Kalau Blended Dulu Saya Pernah Membuat Contoh Bapak Ibu Kolom Kolom Ini Tidak Ada Kolom Satu Saja Bapak Ibu Ini Tidak Ada Begini Tetapi Di Bawahnya Ada Penjelasan Daringnya Apa Jadi Bapak Ibu Kalau Mungkin Melihat Contoh Saya Dua Tahun Tiga Tahun Yang Lalu Itu Ada Daringnya Tetapi Tidak Saya Pisah Kolom Tidak Saya Pisah Ini Saya Pisah Karena Saya Ingin Mempermudah Asesor Melihat Kalau Untuk Kejatan Akibitasi Juga Mempermudah Kalau Kita Menjalankan Maka Saya Pisah Menjadi Dua Kurang Lebih Seperti Itu Ya Kalau Pertanyaannya Harus Ada Atau Tidak Sama Dengan Begini Pertanyaannya Ibu Maunya Nilainya Empat Apa Dua Atau Tiga Ya Kalau Nilainya Mau Empat Ya Usah Di Poin Itu Ya Usahkan Di RPS Kelihatan Blending Ya Itu Saja Usahkan Tinggal Nambah Sedikit Aja Daringnya Pakai Apa Itu Aja Supaya Kelihatan Kalau Memang Di Samping Tatap Muka Ada Kegiatan Daring Walaupun Daringnya Itu Hanya Untuk Sekedar Meletakkan Materi Dan Mengumpulkan Pugas Misalnya Misalnya Tidak Betul-betul Untuk Kegiatan Belajar Tapi Sebaiknya Untuk Kegiatan Belajar Bapak Ibu Ya Seperti itu Apalagi Kita Sudah Punya Pengalaman Satu Tahun Setengah Kita Full Daring Jadi Jadi Jangan 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 Hilang Kebiasaan Kita Berdaring Ini Ke Blended Nanti Baik Ada Lagi Bapak Ibu Samsung Untuk Pelatihan Ini Sebaiknya Kita Apa Namanya Apa Praktik Langsung Atau Bagaimana Pak Munggo Yang Ini Apakah Hari Ini Kita Selesaikan Atau Besok Masih Ada Atau Bapak Memberikan tugas Kepada Kami Kemudian Kami Akan Misalkan Mempersentasikan Atau Bagaimana Bahwa RPSK Yang Saya Buat Itu Udah Bener Ap Belum Bapak Yang Atur Kami Mengikuti Arahan Dari Pak Sampson Ya Baik Pak Jadi Karena Ini Bapak Ibu Saya Nanti Jam 13 Harus Berpindah Ke UB Saya Memberikan Workshop Di UB Jam 13 Itu Tentang Apa Namanya Pembelajaran Kolaboratif Dan Patif Yang Ujungnya Juga Membuat RPS Tapi Tidak Beratnya Di Metode Belajarin Itu Jadi Mungkin Untuk Siang Hari Ini Bapak Ibu Bisa Mengerjakan Tugas Mandiri Tugas Mandiri Nanti Saya Kasih Materi Itu Tadi Saya Kasih Contoh RPS Lengkap Dalam Bentuk UBF Lalu Saya Kasih Format Kosongan Dalam Bentuk Word Silahkan Format Itu Digunakan Untuk Latihan 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 Nanti Kalau Mau Dimodifikasi Modifikasi Taja Tidak Menjadi Soal Format Itu Yang Contoh Adalah Format Contoh Yang Ada Di Buku KPT Panduan Penyusunan Kurikulum Yang Dikeluarkan Oleh Dalmawa Seperti Itu Lalu Nanti Bapak Ibu Silahkan Diatur Sendiri Apa Pekerjaan Mandiri Itu Seperti Apa Nanti Monggo Bu Luluk Sambal Pak Bege Yang Mohon Maaf Yang Siang Hari Saya Tidak Bisa Menyampingi Karena Saya Terus Berpindah Tempat Lalu Besok Pak Gede Dan Bulu Kalau Masih Diperlukan Saya Saya Bisa Menyampingi Bapak Bapak Ibu Untuk Bapak Ibu Mempertensi Walaupun Tidak Lengkap Satu RPS Tapi Satu Satu Lajur Begini Mulai Dari CPMK Sampai Dengan Bobot Itu Lengkap Lengkap Lalu Kita Diskutikan Lalu Kalau Bapak Ibu Mendiskutkan RPS Yang Bapak Ibu Sudah Buat Contohnya Yang Saya Sudah Dikirim Oleh Pak Gede Nggak Apa-apa Nanti Saya Komentari Artinya Gini Dari RPS Bapak Ibu Kita Sempurnakan Kita Sempurnakan Item Itemnya Supaya Sesuai Dengan S&P Nanti Yang Kurang Kita Tambahin Sesuai Apanya Gutirnya Apa yang Tidak ada Dari RPS Bapak Ibu Tentang Gutir yang Diatur di Pasal 12 Nanti Kita Lengkapi Satu Yang kedua Tentu saja Kita diskusikan Tentang Cara Menurunkannya Tentu saja Tentu saja Tentu saja Tentu saja Tentu saja Tentu saja Kira-kira Bisa Ya Pak Gimana Pak Kalau Begitu Yonsewu Bapak Ikut Nyambung Usul Pak Gede Berarti Untuk Tugas Tetap Diberikan Semuanya Membuat RPS Kemudian Kalau Yonsewu Lagi Kalau Bapak Dan Ibu Sekarang Sampun Atau Sudah Mempunyai Monggo Di Yonsewu Dikirimkan Lewat Email Bapak Atau Telepon Ya Besok Aja Dipersentasikan Langsung Dipersentasikan Dan Saya Berikan Komentar Alhamdulillah Berarti Dibuat RPS Tugasnya Dibuat Sesuai Dengan Format Yang Dari Bapak Kemudian Kita Persentasikan Setelah Selesai Di Ubi Itu Pasti Saya Teler Ini Bu Selalu Sehat Saja Masa Masa Tenggorokan Ini Bu Tenggorokan Ini Mohon Maaf Mohon Maaf Oke Pak Kecil Mungkin Besok Di Dikoreksi Oleh Beliau Besok Tapi Sekarang Kita Tetap Membuat Tugas Yang Sudah Dioprikan Ke Kita Atau Ya Bapak Tidak Harus Semuanya Pak G Atur Suwun Sangat Nanti Anunya Lewat Pak Bia Yang Bia Berwihal Bia Bia Memang Betul Betul Secara Konten Menguasai Gitu Ya Bia 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 Kalian Pak Gede Siap Bia 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 supaya bisa olahraga dulu saya perlu jalan-jalan dulu saya juga gitu baik Bapak terima kasih Bapak Dr. Syamsul Arifin atas materi yang sudah disampaikan ini kalau dari saya sendiri kalau berkaca di RPS yang sudah saya buat mungkin akan saya romba cukup banyak insya Allah rekan-rekan dosen juga kita lanjutkan besok mungkin nanti bisa kami kirimkan terkait dengan dokumen yang nanti disampaikan oleh Pak Samsul nanti kami kirimkan melalui perwakilan dan kita lanjutkan untuk pembahasan RPS-nya besok hari Minggu pukul 9 terima kasih Bapak Ibu semuanya tetap sehat selalu semoga apa yang bisa apa yang hari ini ilmu kita dapatkan bisa bermanfaat mungkin dari saya cukup sekian kita tutup untuk pertemuan kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Samsul Pak Samsul Pak Samsul Pak Samsul Pak Samsul apakah Nissan Sarkam apakah boleh saya share di Facebook di YouTube atau bagaimana boleh nggak? ya boleh-boleh saja Pak itu tadi kan nggak ada rahasia-rahasia nggak ada rahasia agar teman-teman untuk mendapatkan rekamannya ini biar tidak terlalu berat gitu loh Pak iya iya Pak nggak apa-apa ya silahkan nanti kalau pengen saya juga dikasih linknya nanti saya bantu untuk share nanti oke terima kasih banyak Pak oke saya mau izin dulu oke 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 monggo monggo oke bu lulu bagaimana iya gitu aja Pak Gede jadi yang sudah diberikan atau yang sudah dijelaskan tadi kita berikan kita sampaikan ke teman-teman untuk membuat satu rps mungkin besok tidak semuanya terkoreksi tapi paling tidak teman-teman sudah membuat oke jadi mungkin beliaunya juga masih harus jaga kondisi juga Pak, katanya masih ada untuk vaksin atau apa, mungkin mereka harus beliau jaga kondisi jadi tidak semua terkoreksi kemungkinan tapi monggo, besok harus aduh Masya Allah, ngapunton kalau saya bilang harus, untuk Prodi Mesin saya menginginkan besok satu saja mengumpulkan yang sudah berjalan hari ini, nah untuk selanjutnya kita atur kembali ya Pak Geding ya, ngapunton ya ngapun ya teman-teman, mohon maaf kalau ada kata-kata harus nyusewu, bukan harus tapi paling tidak adalah usaha dari hasil pelatihan ini ya saya kira besok kalau di sendata diwakili oleh Pak Tresna kemudian kemudian bu siapa bu bu ilma yang dari umum ya yang dari mkdu atau dengan bu wahyu yang dari mkdu besok besok mungkin juga tergantung dari waktunya Pak Samsung kalau mesin mungkin saya dari bu wahyu terutama ini karena memang kemarin yang sudah membuat atau bu wahyu dengan saya juga tidak apa-apa untuk besok karena yang sudah mendapatkan tugas tapi kalau ada teman-teman mungkin karena dari Prodi Mesin cuma 6 orang insyaallah ke enam-enamnya ini nanti kalau besok pagi atau nanti malam itu sudah bu saya pengen didiskusikan ini RPS saya monggo fasilitasi baik Pak terima kasih banyak teman-teman semuanya nanti kalau sudah di WA sama Pak Samsung segera akan saya sampaikan ke bu dulu nanti nyampaikan ke teman-teman yang di Tidik Mesin terima kasih semuanya salam sehat selalu Bapak sampai ketemu besok jaga kesehatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam ini yang dari penerbangan tidak diberi kesempatan Pak satu mungkin jadi dari data science satu mesin satu penerbangan satu kali Pak Mas Jatayu Mas Jatayu ya Pak ijin ya besok presentasikan ya buat RPS terus dipresentasikan ya bener-beneran Pak asalkan yang terbentuk RPS saja Pak yang penting ya RPS saja ya iya Pak saya coba usahakan Pak ini Mas Jatayu terima kasih banyak bersungguan iya Pak sama-sama Bu Pak ijin live dulu ya Pak Gede teman-teman ijin 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 ijin